Apa yang dia lakukan? Semua orang bertanya satu sama lain dengan heran. Long Chen telah memotong-motong Dewa Bela Diri Kecil menjadi beberapa bagian hanya dengan satu tebasan. Namun, dia segera mengubah targetnya. Dia mengarahkan pandangannya pada Pedang Surgawi Kekaisaran. Semua orang tahu bahwa Dewa Bela Diri Kecil tidak akan mati semudah itu. Dulu di Negara Kegelapan, dia pernah menderita luka yang jauh lebih parah di tangan Pendeta Kelabu. Namun, Long Chen meremehkannya, sama sekali mengabaikan pemulihan Little Martial God saat ini. Sebaliknya, ia fokus pada Tyrant Heaven's Blade. Dia menggunakan pedang pembunuh Dewa untuk memotong pedang surga tiran yang tidak memiliki pemilik. Di pihak Yefutu, bahkan Yefutu tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen. Anak muda, lepaskan pedangmu. Kepala Ola Kewil Bela Diri Dingin itu tercengang dan berteriak dengan marah. Faktanya, kinerja Long Chen telah melampaui ekspektasinya. Bahkan Feng Zilin tidak dapat menghadapi Dewa Bela Diri Kecil dengan cara yang begitu menghancurkan. Dengan kata lain, jika Dewa Bela Diri Kecil tidak memiliki tubuh abadi, dia pasti bukan lawan Long Chen. Dalam beberapa gerakan, Long Chen akan membunuhnya. Pada saat ini, mayat-mayat yang tergeletak di tanah mengalami perubahan yang aneh. Dewa Bela Diri Kecil tidak terkalahkan dan abadi. Oleh karena itu, semua orang masih percaya padanya. Adapun Long Chen, memang benar dia kuat dan cukup mengejutkan. Tapi apa yang sedang dipikirkannya sekarang? Dia mengabaikan Yang Chen. Aneh sekali dia bersikap sombong seperti itu. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari bahwa setiap kali pedang pembunuh Dewa menebas pedang langit tiran, cahaya kemasan tajam dari pedang langit tiran akan meredup sedikit. Long Chen meningkatkan kecepatan mengayunkan pedangnya. Kelang-kelang-kelang. Suara yang memekakan telinga itu membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Kamu akan mati, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Kepala balai kuil Bela Diri dingin mengancam. Dia melirik ke arah Dewa Bela Diri Kecil dengan ekspresi sedikit ketakutan. Long Chen tidak buruk. Dia memaksa Dewa Bela Diri Kecil untuk menggunakan cara terakhirnya. Bahkan Ketua Aula Istana Colt Martial sendiri merasa bahwa metode ini mengerikan. Ketika pedang langit tiran meredup di tengah jalan, kepala Dewa Bela Diri Kecil yang berdarah berguling di depan Long Chen. Lebih dari sepuluh bagian tubuhnya tersusun dalam formasi aneh menurut pola yang unik. Long Chen. Dewa Bela Diri Kecil menatapnya dengan dingin. Long Chen mengangkat kepalanya, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengayunkan pedang pembunuh Dewa berulang kali, seolah-olah sedang menebas jantung Dewa Bela Diri Kecil. Apa itu? Nada bicara Dewa Bela Diri muda sangat dingin? Ya, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku kebebasan. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan wujud terbaikku, wujud yang belum pernah kutunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Aku cukup menghormatimu, tetapi kau harus melepaskan pedangku. Long Chen tertawa. Pedang pembunuh Dewa Hendak naik level, dia tidak mau melepaskan bilah di tangannya. Dia berkata, cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun mengenai bilahnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau bisa melupakannya. Mata Dewa Bela Diri Kecil itu merah. Hanya kepalanya yang tersisa, dan ekspresinya sangat ganas. Dia meraung kesakitan, Long Chen, aku memperingatkanmu, lepaskan pedangku. Long Chen belum pernah melihatnya begitu gelisah. Dia penasaran. Tangannya tidak berhenti bergerak, tetapi dia bertanya, beri aku alasan. Dewa Bela Diri Kecil menjadi sangat marah, dan mengoceh, ini adalah hadiah darinya, aku harus menghargainya. Ini adalah hadiah darinya, hadiah. Ini adalah satu-satunya hadiah dalam hidupku. Dia Yefutu, kan? Long Chen mengucapkan nama ini tanpa ragu. Yang Chen adalah orang yang menyedihkan. Dia pikir dia pandai berpura-pura, tetapi Long Chen bisa melihat isi hatinya. Mendengar nama ini, Dewa Bela Diri Kecil menatap Long Chen dengan kaget. Cukup. Long Chen mengangkat pedangnya, dan menebas Tyron of the Heaven's Blade dengan keras. Dengan suara berdenting yang keras, retakan kecil muncul di Tyron of the Heaven's Blade. Long Chen melotot ke arah Little Martial God, dan mencibir, Yang Chen, jangan berpikir bahwa kau begitu menyedihkan. Kau semua terperangkap dalam kepompong yang kau buat sendiri. Kau tidak seperti ini, kau sama sekali tidak menyedihkan, karena kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Setiap orang memiliki obsesinya sendiri. Alasan mengapa Dewa Bela Diri Kecil begitu patuh pada Yefutu mungkin karena obsesinya sendiri. Kata-kata ini bagaikan pisau yang menusuk hati Yang Chen, memperlihatkan lukanya di depan umum. Kata-kata Long Chen sangat langsung, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Dia tampak sudah gila, dan meraum dengan suara yang menakutkan, lepaskan pisau ini, ini satu-satunya hadiahku, aku ingin kau melepaskannya. Long Chen mendengus dingin, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menebas pedang pembunuh Dewa. Kali ini, dia langsung menebas retakan samar pada pedang tiran surga. Dengan bunyi retakan, bila emas itu hancur berkeping-keping di depan mata Yang Chen yang tercengang. Niat membunuh abu-abu dari pedang pembunuh Dewa meningkat pesat. Pola Dao keempat mulai terbentuk. Untuk menyembunyikannya, Long Chen mengulurkan tangan dan menutupi pola Dao keempat. Jika kemampuan sihir pedang pembunuh Dewa terekspos, itu pasti akan menyebabkan badai darah. Alat Dao yang bermartabat dengan lima pola Dao ternyata hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan emas yang memenuhi langit itu seperti tubuh dan hati Dewa bela diri kecil, hancur total. Alat Dao yang telah ada selama ratusan ribu tahun, dan telah dialami oleh banyak generasi master, kini telah hancur. Itu menjadi makanan bagi pedang pembunuh Dewa milik Long Chen. Di pihak Yefutu, melihat harta karun yang tak tertandingi itu menghilang seperti ini, semua orang patah hati. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kemarahan terhadap Long Chen. Banyak orang hampir tidak dapat menahan diri, dan siap menyerang. Bagaimana dia bisa menghancurkan senjata suci seperti itu? Sungguh dosa. Dewa bela diri kecil bahkan belum menggunakan kekuatan penuh dari pedang tiran surga. Sementara semua orang merasa kasihan, Yefutu dan yang lainnya memperhatikan perubahan Dewa bela diri kecil. Barangkali, hancurnya pedang tiran surga akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Yang Chen. Mata Yang Chen meredup selama beberapa saat, lalu berubah menjadi warna merah darah. Matanya dipenuhi amarah, terbakar amarah. Wujud binatang buas Yang Chen yang tak tersamarkan meletus dari tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya terbakar dengan api kemasan. Selesai. Begitu jurus ini digunakan, kemenangan sudah pasti. Bahkan Yefutu pun berkata dengan percaya diri. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehancuran Tyrant of the Heaven's Blade. Hanya Yang Chen yang menganggap ini penting. Satu-satunya bakatnya hancur, dan dia seperti mati. Satu-satunya yang tersisa adalah bertarung, membunuh. Mati, aku ingin kamu mati. Dewa bela diri kecil meraung bagaikan iblis. Aku akan memberimu kesempatan yang adil. Long Chen mundur lima puluh langkah, dan tidak memilih memanfaatkan situasi untuk menyerang. Di sisi Dewa bela diri kecil, api kemarahan dan api transformasi saling terkait, dan perubahan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Semuanya terbakar dengan gila-gilaan, dan bagian-bagian tubuh itu menumpuk di tengah formasi. Formasi kuno mulai beroperasi, dan di langit, awan kemasan mulai berkumpul. Di atas awan, semburan bahasa sansekerta terdengar, dan siluet Dewa-Dewa tinggi samar-samar terlihat. Kepemilikan 18 Dewa bela diri. Selama seseorang sudah tua, mereka akan mengenali teknik daobawaan ini. Inilah hakikat Istana Hushan. Hampir setiap generasi Kaisar Agung Zen Wu akan menggunakan jurus ini. Ini adalah legenda Istana Hushan. Tentu saja, hanya mereka yang mengolah daob pertempuran yang dapat mengolah kepemilikan 18 Dewa bela diri. Namun, jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang daob pertempuran, mustahil untuk menggunakan teknik ini. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali tiga penguasa bela diri, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencapai level ini. Namun, Dewa bela diri kecil telah melakukannya. Jelaslah bahwa pemahamannya tentang daob surga juga tidak rendah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Dewa bela diri kecil melakukannya, kekuatan dari 18 harta Dewa bela diri tidak terbayangkan. Ini adalah salah satu buku rahasia tingkat tertinggi dari Istana Kaisar bela diri sejati. Mereka yang dapat mengolahnya sangat sedikit. Setiap kali digunakan, tiga domain dan sembilan dunia akan terguncang. Dewa bela diri kecil menggunakannya hari ini untuk memperkuat posisinya dalam bela diri daob. Sejujurnya, jika dia dapat menggunakan 18 kepemilikan Dewa bela diri, dia memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar bela diri suci. Huh, kedua anak ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Akan lebih sempurna jika mereka bergabung menjadi satu. Ini semua adalah komentar yang sangat relevan. Mendengar ini, Long Chen merasakan tekanan besar dalam hatinya. Untungnya, dia telah mencapai lapisan kesembilan alam bela diri ilahi. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah hari ini. Dilihat dari situasi saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tepat pada saat ini, banyak sosok emas turun dari awan emas. Nyanyian bahasa Sansekerta terus berlanjut. Munculnya roh-roh ilahi, ini adalah roh-roh ilahi dari Istana Kaisar bela diri sejati. Semua orang tidak dapat menahan rasa rindu dan pemujaan. Dikatakan bahwa Istana Kaisar bela diri sejati dibangun oleh salah satu dari 18 Dewa bela diri di era kuno. 18 Dewa bela diri itu misterius dan agung. Sosok-sosok ilusi hari ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, setiap kali salah satu sosok ilusi itu turun ke tubuh Dewa bela diri kecil, kekuatan Dewa bela diri kecil akan meningkat pesat. Tatapan mata Long Chen menjadi lebih berat. Di pihak Wen Ren Xi, semua orang putus asa. Dilihat dari situasi Dewa bela diri kecil saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan Long Chen pergi. Ledakan. 18 Dewa bela diri semuanya telah turun. Kekuatan roh ilahi memiliki bentuk kehidupan yang lebih unggul. Hal ini membuat semua orang ingin berlutut di hadapan Dewa bela diri kecil. Ketika awan emas mengalir ke tubuh Dewa bela diri kecil, tubuhnya mengalami peningkatan yang mengerikan. Ia tumbuh hingga lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi emas. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari emas, bersinar dengan cahaya kemasan. Ia tampak seperti Dewa perang emas. Jejak 18 Dewa bela diri semuanya muncul di tubuh Yang Chen, membentuk susunan tanda Dewa yang padat. Mengaum. Satu-satunya bagian tubuhnya yang berbeda adalah matanya yang berwarna merah darah. Pada saat ini, dia sedang menatap Long Chen. Saat ini, tidak seorang pun bisa memastikan seberapa kuat Dewa bela diri kecil itu. Long Chen menggertakkan giginya. Dasar orang keras kepala. Kalau aku tidak membangunkanmu, kau tidak akan bangun. Sudah waktunya untuk bebas. Pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Feng Zilin. Pertarungan ini juga dianggap sebagai pertarungan untuk Yang Chen. Di bawah tatapan orang banyak, Long Chen dengan tegas melangkah maju. Dengan tangannya, dia bisa membunuh setan dan dewa. 1532. Pada titik ini, tidak seorang pun peduli jika Kaisar bela diri suci telah dipisahkan. Mereka makin penasaran tentang seberapa kuat Dewa bela diri muda itu setelah dirasuki oleh 18 Dewa bela diri dan menjadi seperti dewa. Long Chen seperti karakter pendukung. Karena keberadaan Long Chen, Dewa bela diri muda itu mampu melepaskan jurus sekuat itu. Yang Chen, yang dirasuki oleh 18 Dewa bela diri, menyerang maju seperti binatang raksasa. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya. Kekuatan biadab dan semangat bertarungnya yang tak pernah padam menarik perhatian. Di sisi lain, Long Chen tampak menyedihkan, seperti semut di mata Yang Chen. Yang tersisa hanyalah kebencian terhadapku. Long Chen memegang kedua pedang di tangannya, tatapannya dingin. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan lawannya. Kekuatan itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada awalnya, Long Chen bisa menekan lawannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Mengaum. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Yang Chen mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanda emas di tubuhnya muncul dan berputar di sekitar tubuhnya. Setiap kali berputar, sejumlah besar energi dihasilkan dan dikumpulkan di tangan Yang Chen. Di atas seni bela diri adalah Dao Surgawi. Dalam Dao Surgawi, masih ada bagian seni bela diri. Dan ke-18 dewa bela diri ini tampaknya telah mengembangkan seni bela diri asli sebagai Dao Surgawi. Puncak dari seni bela diri adalah kekuatan tempur dan konsepsi artistik yang luar biasa. Dalam pertarungan sesungguhnya, aura seni bela diri yang paling murni akan memiliki kekuatan serangan yang tak terkalahkan. Total ada 18 bayangan saat dia meninju. Tiap bayangan mengandung niat tinju yang berbeda. Serangan satu pukulan hampir setara dengan serangan 18 pukulan. Bahkan dalam hal kecepatan, itu beberapa kali lebih lama. Itu. Pada saat itu, bagi Long Chen, dunia runtuh. Itu pukulan sederhana, tetapi merupakan serangan terkuat yang pernah dihadapi Long Chen sejak ia mulai berkultivasi. Terus terang saja, Yang Chen saat ini tidak jauh dari level pendeta hitam. Kerumunan itu bersorak bagai air pasang. Long Chen menyipitkan matanya. Saat serangan paling dahsyat hendak mendarat, dia mengubah posisinya. Blood Rebirth dan Ancient Hell Blood Formation diagram memungkinkannya berada dalam posisi tak terkalahkan. Wuss. Anehnya, Yang Chen menarik aura tinjunya yang besar dan berbalik dalam sekejap, mengejar Long Chen sekali lagi. Pertarungan hebat lainnya akan segera dimulai. Meskipun Long Chen memiliki formasi neraka darah kuno, Yang Chen masih bisa berbalik dan mengejarnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya Yang Chen. Jangan kabur begitu saja, sampah. Melihat pemandangan ini, Hallmaster Hanwu, yang sebelumnya pernah dipermalukan oleh Long Chen, mencibir. Long Chen tidak mencoba melarikan diri. Ketika Yang Chen mengejarnya lagi dan delapan belas pukulan mendarat padanya, dia memulai dengan pedang pembunuh dewa yang sudah memiliki empat pola dao. Dia mengayunkan pedang pembunuh dewa dengan panik dan mengaktifkan formula kata Yan. Sebanyak sembilan sinar pedang ki membubung ke langit. Yan adalah kata yang misterius. Sembilan sinar energi pedang pembunuh kelabu menghalangi jalur pengejaran Yang Chen. Sambil meraung, Yang Chen mengabaikan cahaya pedang dan terus bergerak maju. Di luar dugaan Long Chen, sembilan cahaya pedang menembus dadanya, mengambil sepotong besar daging kemasan. Kata emas, Yan muncul di dada Yang Chen. Tidakkah kau mengerti bahwa kau tidak akan pernah bisa membunuhku dengan pedangmu? Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Mengumpulkan kekuatannya yang seperti binatang buas, aura tinju yang rumit, dan gerakan yang sangat cepat. Kali ini dia berhasil menekan semua rute pelarian Long Chen. Benarkah begitu? Dari awal hingga akhir, Long Chen tidak menggunakan pedang lingki padanya. Apakah kau lupa bagaimana aku membunuh hantu Dewa Gu? Kata-kata dingin seperti itu memasuki telinga Yang Chen. Merusak. Yang Chen terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mati. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dia dapat dengan mudah menggunakan teknik perang tanpa bentuk bela diri sejati. Satu pukulan efektif. Tinju emas itu seperti gunung yang terbang, menghantam Long Chen dengan keras. Dalam keputusasaan, Long Chen hanya bisa menyilangkan pedangnya di depan dadanya untuk memblokir serangan itu. Pada saat itu, kekuatan lawannya langsung menembus pertahanan Long Chen. Perlu diketahui bahwa kekuatan Nirvana saat ini hampir setara dengan seorang kultifator di tahap kedua kesengsaraan Nirvana. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi, juga hati orang banyak. Aku, Yang Chen, melakukan apa yang ingin kulakukan. Kau tidak boleh bicara omong kosong. Kekuatan amarah itu menghantam Long Chen dari langit ke tanah. Long Chen jatuh seperti komet, menghantam tanah dan menciptakan jaringan retakan. Long Chen kalah. Melihat kejadian itu, Halayak pun yakin. Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan dari Dewa Bela diri kecil. Tidak diragukan lagi dia akan kalah. Sia-sia saja jika dia tetap bertahan. Konfrontasi ini membuat semua orang melihat kesenjangan di antara mereka berdua. Meskipun Long Chen menghancurkan lawannya di awal. Situasinya terbalik sekarang. Yang Chen berdiri di udara, tubuhnya masih dipenuhi aura pembunuh. Dia menunduk dengan mata merah. Di antara retakan di tanah, wajah Long Chen pucat. Dia mengatupkan giginya dan berdiri dengan gemetar. Tubuhnya tidak dianggap kekar, tetapi menyembunyikan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kau masih tidak ingin mati. Yang Chen tertawa. Long Chen tercengang. Kekuatan nirvana lawannya begitu kuat hingga mengguncang fondasinya. Namun, itu tidak masalah. Bukannya dia belum pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Pada saat ini, hampir semua orang mengira dia tidak mempunyai kesempatan. Yang Chen mengalahkannya dengan cara yang menghancurkan. Faktanya, di mata orang banyak, Long Chen sudah sangat menyedihkan. Akan tetapi, dia menutup telinga terhadap semua ini. Melihat tatapan acu-ta'acuhnya, Yang Chen teringat bahwa hadiah Yefutu kepadanya telah hancur. Kemarahannya terus membara. Saat ini, di mataku, kau hanyalah seekor semut. Kau tidak punya hak untuk mengkritikku. Yang Chen sangat marah. Seperti matahari kemasan, dia turun dari langit. Semua orang penasaran apakah Yang Chen akan membunuh Long Chen kali ini. Benar-benar orang celaka yang tidak pernah bertobat. Long Chen menatapnya dengan jijik. Dia sangat mengenal orang ini, tetapi pertempuran ini. Orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu untuk dibenci. Kau tidak bisa menyalahkanku karena mencari kematianmu sendiri. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Ketika Dewa Bella diri kecil turun dari langit, Long Chen dengan tegas bergegas ke awan. Lawannya seperti matahari kemasan yang turun. Satu lapisan serangan berevolusi menjadi total delapan belas lapisan. Tinju kaisar yang mengguncang dunia. Total ada delapan belas lapisan serangan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Selain tiga marsial venerable, semua orang dikejutkan oleh pukulan ini. Ini bukanlah kekuatan yang hanya dimiliki dunia manusia. Bahkan 99 kolom penindas iblis emas bergetar di bawah getaran kekuatan ini. Long Chen mengangkat kepalanya. Rasanya seluruh langit ditelan oleh matahari kemasan sebelum menimpannya. Dia sudah berada di tingkat ke-9 dari negara Bella diri ilahi. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meski tingkat serangan ini mengerikan, itu bukan alasan baginya untuk mundur. Kekuatan pedang pembunuh Dewa dengan 4 pola dao pastinya serupa dengan artefak dao dengan 5 pola dao. Long Chen menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh dewa. Dalam waktu singkat, kekuatan pedang pemakan itu pun terungkap. Long Chen kembali menggunakan formula karakter perluasan. Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang mengejutkan semua orang, ia menunjukkan kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari Yang Chen. 9 sinar cahaya pedang yang besar cukup untuk membelah gunung dan sungai. Pada saat ini, mereka saling terkait dan membentuk kata abu-abu besar selebar setidaknya 3 mil, yang bertemu dengan tinju kaisar pengguncang dunia milik lawan. Bintang kekaisaran bergetar. Ini jelas merupakan pertarungan antara para ahli kuno dari istana kaisar Bella diri sejati. Banyak sekali kultifator yang keluar dari 3.000 istana. Hari ini tampaknya menjadi hari pemilihan kaisar Bella diri suci. Mereka semua berdoa untuk Long Chen. Energi pedang kelabu ternyata dapat menahan tinju kaisar yang mengguncang dunia. Inilah yang membuat semua orang terkejut. Tentu saja, ia tidak dapat bertahan lama. Ia didorong kembali oleh kekuatan mengerikan dari tinju kaisar yang mengguncang dunia dan runtuh. Pada saat ini, kedua ahli itu bergegas ke tempat yang sama. Jika kamu bisa selamat, aku akan menunjukkan belas kasihan, kata Yang Chen dengan kesombongan yang tak tertandingi. Dia terlalu percaya diri. Dia tahu bahwa dia abadi. Saat semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Long Chen akan mati, Long Chen menunjukkan teknik pedang gandanya. Setelah pedang pembunuh dewa berhasil menembus celah kekuatan tinju lawannya, dia membuat keputusan cepat dan bergegas menuju celah sempit itu. Jari waktu yang ekstrim. Setiap kali waktu berhenti, itulah mimpi buruk Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen yang memiliki kekuatan mengerikan dan dirasuki oleh delapan belas dewa bela diri hanya membutuhkan waktu satu tarikan napas untuk melepaskan diri dari penghentian waktu. Namun, Long Chen berhasil melewati kurun waktu ini dan tiba di hadapan Yang Chen, menghindari bagian terkuat dari tinju kaisar pengguncang dunia. Sembilan naga melahap langit. Lingqi menyerang dengan pedangnya. Ini adalah kartu truf Long Chen. Formasi takasat mata muncul. Teknik pedang yang dilakukan oleh pedang Lingqi membawa kekuatan pedang Lingqi. Sembilan naga dewa dengan warna berbeda meraum dengan gila, menghalangi tinju kaisar pengguncang dunia milik lawan dengan cara yang mengejutkan. Long Chen tidak menghadapi konfrontasi kekuatan. Sebaliknya, ia menggunakan jari waktu ekstrim untuk membuka celah tersebut. Merasa. Sembilan desisan terdengar. Beberapa naga dewa terjerat dengan tinju kaisar pengguncang dunia. Empat naga dewa lainnya melewati segalanya dan melilit tubuh Yang Chen. Benda bodoh ini, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Yang Chen tertawa lega. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang Lingqi meledak. Serangan dahsyat itu langsung mengenai roh primordial Yang Chen. Orang yang awalnya baik-baik saja, pada saat berikutnya, menjerit memekakkan telinga dan jatuh dari langit. Cahaya keemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mengalami luka apapun, namun dia memegang kepalanya sambil menjerit dan melolong kesakitan, seakan-akan dia sedang merasakan sakit yang luar biasa di dunia. Di sisi lain, Long Chen bertukar posisi dengannya dan tetap aman di udara. Di tangannya, dua bilah ramping berkilau memancarkan cahaya yang menyilaukan, dingin dan haus darah. Temperamennya sangat mirip dengan Long Chen saat ini. Serangan mendadak ini membuat otak semua orang tidak dapat memprosesnya sejenak. Mereka benar-benar tercengang. Satu persatu, mereka menatap Long Chen dan Little Martial God dengan mata yang sangat menyilaukan. Beberapa bahkan menggosok mata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. 1533 Teknik adalah kunci kemenangan. Kekuatan saja tidak cukup untuk menjamin kemenangan. Tentu saja, ini dengan syarat keduanya memiliki kekuatan yang sama. Jika ada perbedaan kekuatan yang besar, pemenangnya akan menang. Dalam hal serangan, Long Chen tidak sebaik Yang Chen, tetapi dia memiliki sesuatu yang dapat membunuh lawannya. Yang Chen telah meremehkan Long Chen dan melebih-lebihkan kemampuan keabadiannya. Ketika Long Chen membantunya menyingkirkan guhantu ilahi, dia tidak menggunakan kekuatan pedang lingki. Namun sekarang setelah dia menggunakan semua kekuatannya, lawannya pun tumbang. Sebenarnya, ini semua sesuai harapan Long Chen. Ketika Long Chen berdiri tegak dan Yang Chen berlutut di tanah serta melolong menyedihkan, seluruh istana Dewa Beladiri menjadi luar biasa ramai. Ini, kekuatan dari 18 Dewa Beladiri. Dipatahkan dengan mudahnya. Tentu saja, kedua pedang Long Chen menakutkan. Semua orang berdiskusi. Wen Ren Jingtau dan yang lainnya juga bingung. Dia bertanya, Dewa Beladiri muda selalu terkenal karena keabadiannya. Tidak ada yang pernah mampu menghancurkan keabadiannya. Tapi sekarang dia sangat kesakitan. Mungkinkah pedang Long Chen memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Lelaki tua di sebelahnya mendecak lidahnya karena terkejut. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sambil tersenyum, dia berkata, Jika memang begitu, kita tidak akan kalah telak. Hallmaster Han Wu dan yang lainnya sangat arogan dan lalim, dan Dewa Beladiri kecil juga kuat. Dia bahkan menggunakan 18 kepemilikan Dewa Beladiri. Namun, saya tidak menyangka bahwa kita akan memiliki Long Chen yang lebih kuat. Jangan terlalu senang dulu. Pemenangnya belum diputuskan. Perubahan penting ini menyebabkan kekacauan di pihak Yefutu. Wajah kepala balai Han Wu menjadi gelap. Dia berdiri di samping Yefutu dan bertanya dengan suara gemetar, Tuan. Tuan, saya pikir pedang itu dapat menghancurkan keabadian. Yefutu juga terkejut. Dia berkata dengan suara rendah, Aku bisa melihatnya. Itu adalah pedang langka yang dapat melukai roh primordial. Pedang itu dapat membunuh binatang buas karena kemampuannya ini. Itu adalah musuh alami Yang Chen. Kepala balai kuil Han Wu terkejut. Dia memaksa dirinya untuk tenang, Merasa takut pada pemuda di langit itu. Namun, dia akhirnya tersenyum ketika dia memikirkan sesuatu. Untungnya, Yang Chen sudah menjadi kaisar bela diri suci. Selain itu, guru ada di sini. Harta karun anak kecil ini akan hilang. Karena dia telah menemukan pedang lingki, Yefutu tidak akan membiarkannya terus muncul di tangan Long Chen. Tentu saja, ini bukan saatnya untuk menghentikannya. Setelah berjuang beberapa saat, Yang Chen berjuang untuk berdiri. Dia telah kehilangan setengah dari kekuatan 18 Dewa Beladiri. Saat kekuatannya memudar dan roh primordialnya tertusuk, dia perlahan-lahan mulai sadar kembali. Tidak, aku abadi. Yang Chen memaksa dirinya untuk berkata pada dirinya sendiri. Hanya kamu yang akan mati. Aku tidak akan mati. Seolah-olah dia telah ditusuk di titik terlemahnya oleh Long Chen. Histeris, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk melancarkan serangan kuat lainnya. Tinju kaisar yang mengguncang dunia melesat ke langit. Long Chen membalas setiap gerakan dan menggunakan blood drop ribord untuk berteleportasi. Kecepatanmu bahkan lebih lambat. Setelah muncul di belakang Yang Chen, Long Chen berkata dengan dingin. Yang Chen berbalik kaget. Long Chen menggunakan pedang pembunuh Dewa untuk menekan Dewa Beladiri muda itu. Pada saat yang sama, ia bergegas maju dengan pedang di tangan kanannya. Pedang lingki tepat di depannya dan menusuk perut Yang Chen. Yang Chen menjerit kesakitan. Long Chen mengangkat kakinya dan menendang kepala Yang Chen. Tengkorak Yang Chen meledak, dan dia berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah dengan bunyi keras. Setelah tengkoraknya pecah, kekuatan 18 Dewa Beladiri semakin menghilang. Semua orang terdiam menyaksikan kejadian itu. Hati mereka telah lama terguncang. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lebih terkejut. Setelah melihat keadaan Yang Chen yang menyedihkan, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka terkejut dengan sikap berdarah dingin dan ketegasan Long Chen. Pada saat ini, hasilnya sudah jelas. Long Chen mengalahkan Yang Chen dengan ketenangan dan ketegasannya, ditambah dengan fondasinya yang hampir setara dengan Yang Chen setelah dirasuki oleh 18 Dewa Beladiri, dan Pedang Lingki yang misterius. Ini secara langsung membuktikan betapa kuatnya Long Chen. Dia tidak hanya terampil, tetapi dia juga tenang dan fondasinya jauh melampaui lawannya. Terutama dalam hal tubuh fisiknya, dia bahkan lebih seperti binatang langka. Feng Zilin menghela nafas. Mungkin perasaan tidak berdaya yang dirasakan Yang Chen ketika menghadapi Long Chen adalah perasaan yang sama yang saya rasakan ketika menghadapi Yang Chen. Dia melihat Yang Chen berdiri lagi. Kepalanya pulih dengan cepat tetapi kerusakan pada roh primordialnya lebih parah. Dia menatap Long Chen dengan tatapan kosong dan bergumam, Aku, aku tidak akan mati. Dia hanya orang yang tenggelam dalam hayalannya dan tidak bisa melepaskan diri. Long Chen melangkah maju selangkah demi selangkah dan Pedang Lingki menunjuk ke dahinya. Dia berkata dengan dingin, Yang Chen, tidak bisakah kau bersikap konyol seperti itu? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, itu tampaknya lebih menguntungkan bagiku. Mungkin aku bahkan akan menjadi kaisar bela diri suci, tetapi aku tidak ingin membunuhmu. Beberapa hal harus diperjuangkan secara terbuka. Karena kau adalah musuhku, jangan bertindak seperti pengecut. Selain itu, kau tidak abadi. Tidak ada yang benar-benar abadi. Kau hanya pengecualian kecil. Aku tidak percaya, teriak Yang Chen kesakitan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan Pedang Lingki menusuknya. Yang Chen berlutut di tanah dan anggota tubuhnya tidak berdaya. Pada saat ini, kekuatan 18 Dewa Bela Diri telah habis. Dia sama sekali bukan lawan Long Chen. Mungkin Long Chen belum mencapai tingkat ke-9 dari alam Bela Diri Ilahi, jadi akan lebih sulit untuk menghadapinya. Dengan pemahamannya saat ini tentang Dao Surgawi, cukup sulit baginya untuk melakukan 18 kepemilikan Dewa Bela Diri. Jika tidak, ia tidak akan hilang secepat itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa tubuh abadi, Yang Chen bukanlah apa-apa. Tubuh abadi inilah yang menahannya untuk menjadi lebih kuat. Ketika tubuh abadi hancur, Yang Chen tidak dapat hidup lagi. Katakan padaku jika kau ingin hidup dan aku akan melepaskanmu. Pedang itu menembus kepalanya. Melihat kejadian berdarah ini, semua orang gemetar ketakutan. Tuan, kepala Balai Hanwu terkejut. Jika ini terus berlanjut, Dewa Bela Diri Muda itu pasti akan mati. Yefutu mengatupkan giginya dan tidak bergerak. Dia tidak akan membiarkan Dewa Bela Diri Muda itu mati. Long Chen adalah satu-satunya yang bisa memaksa Yefutu sampai sejauh ini. Terserah padamu, apakah kau ingin hidup untuk dirimu sendiri, atau mati untuk orang lain, atau mati untuk kebohongan. Sejujurnya, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Aku bahkan memandang rendah dirimu, tetapi aku bersimpati dengan apa yang telah kau alami. Mungkin pengalamanmu berbeda denganku, tetapi izinkan aku mengatakan ini, orang harus hidup untuk orang yang benar-benar mencintai mereka. Pada titik ini, nada bicara Long Chen berubah. Tetapi apakah menurutmu di mata orang yang benar-benar mencintaimu? Kau hanyalah alat yang tidak berguna. Alasan mengapa hidupmu begitu menyedihkan adalah karena dirimu. Kalimat ini terlintas di pikiran Yang Chen saat dia merasakan sakit yang teramat sangat akibat pedang lingki. Mata Yang Chen membelalak dan tubuhnya berkedut. Air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya pucat dan dia hampir tercekik. Dia menatap dunia dengan tatapan kosong. Rasa sakit dalam jiwanya dan rasa sakit dari kata-kata Long Chen yang kejam membuatnya hancur lagi dan lagi. Dia ingin mati begitu saja. Namun, ia memikirkan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Orang tuanya mungkin telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tetapi harapan terakhir mereka adalah agar dia tetap hidup. Jadi, apa yang dia lakukan? Orang harus hidup untuk orang yang benar-benar mencintai mereka. Hidup lebih penting dari apapun lainnya. Kalimat ini bagaikan bom yang meledak di kepala Yang Chen berulang kali. Sebelum kematian datang, dia tiba-tiba menyadari betapa dia tidak ingin mati. Pada saat itu, dia dengan tegas meraih bila pedang roh fajar dan menariknya sekuat tenaga. mencabut kepalanya dari dalam. Dia mengabaikan darah di tubuhnya, mengabaikan rasa sakit yang hebat di kepalanya, dan berjuang untuk berdiri. Dia bahkan meratap dengan keras. Pada saat ini, hanya Long Chen yang berdiri di depannya. Saya ingin kebebasan, saya ingin kebebasan. Bagi orang lain, hal yang paling sederhana pun begitu sulit baginya. Dia melampiaskan emosinya dengan histeris, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Long Chen yang tersenyum. Long Chen tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sejujurnya, yang terbaik baginya adalah membunuh Yang Chen. Itu rencana awalnya. Dia ingin membunuh Yang Chen dengan cepat sehingga dia bisa menjadi kaisar bela diri suci. Namun dia tidak memilih untuk melakukan hal itu. Jauh dilubuk hatinya, Yang Chen bukanlah orang jahat, jadi Long Chen memberinya jalan keluar. Tentu saja, pada akhirnya dia harus berjuang sendiri. Jika dia tidak memilih untuk hidup, Long Chen hanya bisa mengirimnya ke kematiannya. Long Chen tidak menyesali pilihan ini. Dia telah membunuh terlalu banyak orang. Menyelamatkan seseorang secara kebetulan justru membuatnya merasa lebih berpikiran terbuka, seolah-olah ada cahaya di ujung terowongan. Tatapan mata mereka bertemu. Long Chen melihat rasa terima kasih di mata Yang Chen yang bergetar. Aku kalah, kata Yang Chen dengan keras. Dia tidak melihat ke arah Yefutu. Sebaliknya, dia berbalik. Dia sangat malu, tetapi dia berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menang. Aku hanya hidup dalam hayalanku sendiri. Emosinya stabil dan dia menjadi sangat tenang. Ini adalah penampilan aslinya. Di babak pertama, karena suap dan menghasut orang, aku memiliki semua keuntungan. Di babak kedua, penampilanku adalah yang terburuk, tetapi aku mendapat nilai bagus. Di babak ketiga, aku kalah telak tanpa berbuat curang. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk menjadi kaisar bela diri suci. Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak mulai membuat keributan. Mata Yefutu menyipit, dan tubuhnya memancarkan hawa dingin. Master Aola Hanwu di sampingnya juga gemetar. Otak orang ini rusak. Aku akan menjemputnya. Kepala Aola Hanwu ragu-ragu sejenak, lalu mengumumkan, pemilihan kaisar bela diri suci telah berakhir. Meskipun Long Chen memenangkan pertempuran terakhir, skor totalnya lebih rendah dari Yang Chen. Jadi, kaisar bela diri suci adalah dewa bela diri kecil Yang Chen. Mari kita bersorak. Yang Chen, kemarilah. Kepala balai Hanwu mengancam. Tidak. Yang Chen menolak dengan tegas. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berbicara kepada Yefutu dengan nada tegas seperti itu. 1534 Transformasi Yang Chen jelas merupakan titik balik terbesar dalam pertempuran antara kaisar suci bela diri. Dalam pertarungan pemilihan kaisar bela diri suci, ada banyak sekali perubahan dalam tiga pertarungan, tetapi Yang Chen selalu berada di atas angin. Bahkan jika ia kalah telak di ronde kedua, ia mendapat dukungan Yefutu dan mengamankan gelar kaisar bela diri suci. Di ronde ketiga, ia mengalahkan Feng Zilin di awal, mengakhiri delusi Long Chen. Namun, ketika semua orang yakin bahwa Yang Chen adalah kaisar bela diri suci, dia masih kalah dari Long Chen bahkan setelah menggunakan 18 kepemilikan dewa bela diri. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi kaisar bela diri suci dan memberikan posisi itu kepada Long Chen. Metode ini bisa dikatakan belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Long Chen sendiri tidak memikirkan hal ini. Dia sangat murah hati. Dia hanya ingin Yang Chen bangun. Dia tidak memaksanya, juga tidak memintanya melakukan apapun. Begitu hal ini diucapkan, orang banyak menjadi gempar. Sejujurnya, ketika mereka bertiga sudah diputuskan, apapun yang terjadi, Yang Chen akan tetap menjadi kaisar bela diri suci, kecuali dia tidak menginginkannya. Jika dia tidak mau dan ingin memberikan posisi itu kepada Long Chen, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Sekalipun itu ajaran leluhur, dia harus menuruti keinginannya sendiri. Remis dan dasar persaingan untuk posisi kaisar bela diri suci adalah bahwa kandidat harus memiliki keinginan kuat untuk posisi tersebut dan tekad untuk menjadi kompeten. Kaisar bela diri suci harus memikul tanggung jawab tersebut. Seseorang yang tidak bertanggung jawab atas posisi tersebut tentu saja tidak akan mampu memikulnya. Yang Chen memiliki tekad yang luar biasa. Tatapannya tegas saat dia berkata dengan keras, saya telah memastikan bahwa ini adalah niat hati saya yang sebenarnya. Dalam hal kecerdasan, kekuatan tempur, dan keberanian, saya tidak sebaik Long Chen. Mengenai kemenangan saya di babak pertama, jika kita memilih lagi, saya yakin hasilnya akan berbeda. Saya tidak bisa menjadi kaisar bela diri suci, jadi tolong kabulkan keinginan saya ini. Ketika Yang Chen selesai berbicara, dia berbalik dan berlutut dengan tegas. Dia berlutut ke arah Ye Futu. Kalimat terakhir juga diucapkan kepada Ye Futu. Kerumunan itu ribut pada awalnya, tetapi pada akhirnya, Sunyi senyap. Mereka menatap Yang Chen dengan tatapan kosong, hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Di pihak Wen Ren Xi, semua orang merasakan secerca harapan. Lin Junyao dan Wen Ren Xi saling memandang dan tersenyum. Long Chen telah mengejutkan mereka berkali-kali. Kali ini, jika Long Chen tidak menggunakan kemurahan hatinya untuk memengaruhi pihak lain dan menggunakan kebijaksanaannya untuk membangunkan pihak lain, mereka tidak akan mampu mencapai pembalikan seperti itu. Awalnya, semua orang menaruh harapan pada Feng Zilin. Selanjutnya semua orang memandang Ye Futu. Yang Chen dilatih secara pribadi oleh Ye Futu. Semua orang tahu bahwa untuk menjadikan Yang Chen juara, Ye Futu telah menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga, bahkan mengorbankan Pedang Kaisar Aether. Yang Chen akhirnya menjadi Kaisar Sengwu, tetapi ia memilih untuk berhenti. Orang yang merasa paling sulit menanggungnya tidak diragukan lagi adalah Ye Futu. Bahkan banyak petinggi yang mengetahui cerita di dalam. Mereka merasa bahwa Ye Futu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tolong kabulkan permintaanku. Aku ingin hidupku sendiri dan kebebasanku. Aku hanya bisa meminta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu dalam hidup ini. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kau bukanlah orang yang benar-benar mencintaiku. Yang Chen tersenyum pahit dalam hatinya. Di dalam hati Ye Futu, dia hanyalah alat, alat untuk meraih kesuksesan. Ye Futu memang telah berusaha keras untuknya, tetapi itu semua untuk dirinya sendiri. Long Chen sangat penasaran tentang reaksi Ye Futu. Pemuda gemuk berpakaian kuning yang biasanya tersenyum kini tampak sangat muram. Tatapan dinginnya tertuju pada Yang Chen. Pada saat ini, Ye Futu mengulurkan tangan dan meraih Yang Chen, yang masih jauh. Dia benar-benar menelan Yang Chen hingga lehernya berada di tangan Ye Futu. Ketika Yang Mulia Pembantai yang benar-benar marah menunjukkan sifat aslinya, itu tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Aura pembunuh itu jauh lebih kuat daripada Long Chen. Puluhan ribu orang dari Istana Dewa Beladiri semuanya gemetar ketakutan. Sambil mencengkram leher Yang Chen, Ye Futu berkata tanpa rasa takut di depan umum, Yang Chen, katakan padaku. Kau baru saja bercanda denganku, bukan? Wajah Yang Chen bengkak. Ia hampir tercekik, tetapi tatapannya sangat tegas. Tidak, aku tidak bercanda. Aku ingin hidup bebas. Tentu saja, jika kau harus membunuhku, aku tidak perlu terus menderita bahkan jika aku mati. Itu juga hal yang baik. Ye Futu tentu saja sangat marah, tetapi sulit bagi orang lain untuk merasakan kemarahannya yang meluap-luap. Aku tidak menginginkannya. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya butuh satu tangan. Kau percaya padaku. Ye Futu pernah mengatakan hal seperti ini kepada muridnya sendiri di depan semua orang. Ini membuktikan bahwa dia sudah gila. Akan tetapi, Yang Chen sekarang bahkan tidak takut pada kematian, apalagi ancaman apapun darinya. Dia menahan rasa sakit yang amat sangat, tetapi tetap tersenyum. Semakin Ye Futu bersikap seperti ini, semakin dia percaya pada kata-kata Long Chen. Orang ini hanya memperlakukannya sebagai alat. Ye Futu, sudah cukup. Istana Dewa Beladiri bukan milikmu sendiri. Kamu sudah kalah hari ini. Jangan terlalu keras kepala. Pada saat ini, Wen Ren Xi mengingatkannya. Dia dan Lin Junyao adalah orang-orang yang taat hukum. Mereka menjaga Istana Kekaisaran dan tidak ingin ada konflik internal. Ini juga alasan mengapa mereka tidak pernah peduli dengan masalah Ye Futu. Hal ini membuat Ye Futu menjadi semakin sombong. Dia bahkan menargetkan Kaisar Beladiri Suci. Dia tidak bisa menjadi Kaisar Beladiri Sejati, jadi dia membiarkan muridnya menjadi Kaisar Beladiri Suci. Di bawah kendali Roh Ilahigu, dia juga bisa menjadi otoritas tertinggi di Istana Kekaisaran di masa depan. Adapun Kaisar Beladiri Sejati. Ye Futu tahu bahwa orang ini tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Akan sangat sulit baginya untuk muncul lagi. Meskipun Kaisar Agung Jiwa Pedang telah menghilang, Kaisar Beladiri Sejati pada dasarnya tetap sama. Konyol! Ye Futu melemparkan Yang Chen dengan keras ke tanah dan berkata dengan senyum dingin, kapan aku mengatakan bahwa Istana Dewa Beladiri adalah duniaku. Aku hanya berjuang untuk muridku. Dia hanya ditipu oleh pihak lain, jadi kata-katanya tidak masuk akal. Raja Beladiri Suci telah diputuskan, jadi kita harus mengikuti ajaran leluhur kita dan mempersiapkan upacara suksesi raja. Kita dapat memutuskan hal-hal lain nanti. Kepala Balai Hanwu buru-buru menambahkan, benar sekali. Cepatlah dan persiapkan upacara suksesi ke Kaisaran, lalu umumkan kepada dunia bahwa Dewa Beladiri muda akan menjadi Kaisar Beladiri Suci. Kita punya waktu sekitar 10 hari untuk mempersiapkan diri. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Masalah hari ini sudah selesai. Semua orang boleh pergi sekarang. Namun, tidak seorang pun pergi. Yang Chen berdiri dan hendak berbicara, tetapi Ye Futu menahannya lagi, membuatnya tidak bisa bergerak. Reputasi Ye Futu sangat hebat, dan dia jauh lebih efektif daripada kepala Balai Hanwu. Atas panggilannya, semua orang mulai berpikir untuk mundur dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lin Junyao berkata, Menurutku Wenren si benar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kau seharusnya tidak lagi melanggar batas Kaisar Beladiri Suci. Kaisar Beladiri Suci mengizinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan di Istana Dewa Beladiri karena kau telah bekerja keras untuk istana selama bertahun-tahun, berkontribusi banyak, dan memiliki bakat yang luar biasa. Namun, jika kau terus bersikap keras kepala, menurutku kemungkinan besar kau akan menderita. Lin Junyao adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Beladiri Sejati. Kata-katanya membuat ekspresi Ye Futu berubah. Sebelumnya, dia mampu mengendalikan emosinya, tetapi sekarang dia sangat marah. Dia menghentakkan kaki ke tanah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang yang hadir tersentak mundur olehnya, kecuali Wenren Si dan Lin Junyao. Ye Futu berkata dengan dingin, Kaisar Beladiri Suci, berhentilah menggunakan nama Kaisar Beladiri Suci dan bicara omong kosong. Apakah aku pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan? Selain itu, Kaisar Beladiri Suci telah lama berhenti mengelola Istana Dewa Beladiri. Selama ribuan tahun, aku, Ye Futu, telah membuat keputusan untuk istana sendirian. Kaisar Beladiri Suci tidak menunjukkan dirinya selama sepuluh ribu tahun, dan kau menggunakan nama Kaisar Beladiri Suci untuk mengertaku. Ketiga Marsial Venerable mulai berdebat tentang Kaisar Beladiri Suci. Semua orang takut mereka akan terlibat, jadi mereka buru-buru mundur dan menyaksikan keributan itu. Kenyataannya, kebanyakan orang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejumlah kecil orang yang tahu-tahu bahwa Lin Junyao dan Wen Ren Xi akhirnya tidak tahan lagi dengan perilaku Ye Futu yang tidak masuk akal dan bersiap untuk mempersulitnya. Sejujurnya, tak seorang pun menginginkan terjadinya pertarungan antara tiga Marsial Venerable. Karena tiga Marsial Venerable adalah fondasi Marsial God Palace. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan seluruh kekuatan True Marsial Emperor Palace jatuh, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi bagi Wen Ren Xi dan Lin Junyao, justru karena mereka memiliki mentalitas seperti itu, situasi ini terjadi hari ini. Ye Futu berkata dengan keras, pokoknya, menurut ajaran leluhur, Kaisar Beladiri Suci telah memutuskan, dan itu tidak dapat diubah. Jika kalian berdua menantang ajaran leluhur untuk rakyat kalian sendiri, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Memang, kalian berdua dapat mengalahkanku bersama-sama, tetapi aku, Ye Futu, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika istana menderita kerugian besar, itu akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Dia memahami kelemahan Lin Junyao dan yang lainnya. Sambil menyandera Yang Chen, dia mengumumkan, semuanya, cepatlah kembali dan persiapkan diri untuk upacara suksesi Kaisar Beladiri Suci dalam sepuluh hari. Setelah ribuan tahun, Kaisar Beladiri Suci telah lahir kembali di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Ini adalah peristiwa yang layak dirayakan. Di bawah ancaman Ye Futu, semua orang gemetar ketakutan dan hanya berani pergi. Long Chen telah menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Dia merasa kasihan pada Yang Chen. Orang ini telah berjuang di tangan Ye Futu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini, ketika dia kembali, dia pasti akan ditanamkan dengan roh ilahigu lagi dan dikendalikan oleh Ye Futu selama sisa hidupnya. Orang yang tidak masuk akal adalah yang paling merepotkan. Di antara tiga marsial venerable, hanya Ye Futu yang paling tidak masuk akal. Dua lainnya harus menyerah padanya demi gambaran yang lebih besar. Bukan karena Wen Ren si takut padanya, mereka hanya merasa gambaran yang lebih besar lebih penting. Setelah berhasil menekan Lin Junyao dan yang lainnya, Ye Futu mencibir. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba dia melihat Long Chen dan membuat rencana. Di tangannya, sepotong daging hitam kecil muncul. Ini adalah larva dari hantu ilahigu. Asal dia menyuntikkan larva ini ke tubuh Long Chen, hehe. Tepat saat Ye Futu bersiap, sesosok berwarna-warni tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, Wen Ren si dan Lin Junyao buru-buru berlutut di tanah. 1535. Kerumunan itu belum pernah melihat seseorang yang mampu membuat Wen Ren si dan Lin Junyao berlutut di tanah. Hanya ada satu orang di dunia ini. Itulah Kaisar Beladiri Sejati yang telah memimpin Istana Kaisar Beladiri Sejati selama puluhan ribu tahun. Ketiga, Marsial Honorables adalah tokoh yang sangat dihormati yang telah memimpin Istana Kaisar Beladiri Sejati selama ribuan tahun. Mereka semua adalah individu yang sangat berbakat dan kuat. Hanya Kaisar Beladiri Sejati yang bisa membuat mereka merasa sangat dihormati. Meskipun Long Chen telah bertemu Kaisar Beladiri Sejati tiga kali, dia belum pernah melihat wajah Kaisar Beladiri Sejati. Tentu saja, saat ini, tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas sosok di langit itu. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul di sana tanpa suara. Orang pertama yang merasakan kehadirannya adalah tiga Marsial Saint. Kekuatan kelima elemen itu beredar di sekujur tubuhnya. Cahaya itu seperti riak yang menutupi penampilannya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Dia tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Sosok kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun ini belum menunjukkan dirinya untuk waktu yang lama. Ketika dia menunjukkan dirinya, tidak ada yang tahu siapa dia pada awalnya. Bagaimanapun, dia bukan seperti ahli biasa yang tidak bisa menekan orang lain dengan auranya saat dia muncul. Seolah-olah lelaki kuno dan bermartabat ini tidak ada. Murid Wenrensi memberi salam kepada Kaisar. Murid Lin Junyao memberi hormat kepada Kaisar. Kaisar, Kaisar. Dua kata ini bagaikan bom yang meledak di telinga semua orang. Jika diucapkan oleh orang lain, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, diucapkan oleh dua orang marsial honorable. Faktanya, hampir semua orang di Istana Kaisar Beladiri sejati belum pernah melihat orang yang bertanggung jawab atas Istana Dewa Beladiri. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melihat orang yang bertanggung jawab atas Istana Dewa Beladiri seumur hidup mereka. Orang yang bertanggung jawab itu bagaikan pohon tua yang mengjulang tinggi. Meskipun sudah tua, dia masih tetap eksis. Pada saat ini, Dijun bagaikan meteorit di langit, menerjang dunia mereka dengan kuat, menyebabkan pikiran semua orang menjadi kosong sejenak. Murid Longchen memberi salam kepada Kaisar. Longchen bereaksi sangat cepat. Bahkan, dia juga sangat gembira. Dia akhirnya bisa melihat lelaki tua yang sangat dia hormati ini. Kecepatan Longchen tidak bisa dibilang cepat. Sebelum dia berlutut, banyak orang sudah berlutut bersama kedua marsial venerable itu. Orang-orang Yefutu adalah yang paling lambat berlutut, karena mereka jelas melihat bahwa Yefutu belum mengatakan apa-apa. Namun, apapun yang terjadi, ketika mereka melihat kedua marsial saint itu berlutut, sebagian besar orang tergerak untuk melihat keberadaan yang paling agung di hati mereka. Mereka berlutut satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya Yefutu, Hallmaster Hanwu, dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Wajah kepala kuil Hanwu pucat pasi. Setelah menatap Yefutu beberapa saat, dia akhirnya berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Bahkan Yangchen pun berlutut dengan linglung. Yang tersisa hanyalah Yefutu. Ria muda yang pendek dan gemuk itu menyipitkan matanya dan menatap sosok berwarna-warni di langit dalam keadaan tak sadarkan diri. Di langit, cahaya yang mengalir berputar, dan suara yang familiar dari Kaisar Agung Zenwu terdengar. Futu, setelah melihatku hari ini, bisakah kau menyerah? Di Istana Kekaisaran, hanya Kaisar Agung Zenwu yang asli yang berani memanggil yang mulia bela diri pembunuh. Yefutu tahu lebih dari siapapun bahwa ini pastilah Zenwu Sang Kaisar Agung. Semua usahanya selama bertahun-tahun tidak lebih dari sekadar pertaruhan. Dia bertaruh bahwa Kaisar Agung Zenwu telah menghilang. Bahkan jika dia menghilang, dia tidak akan bisa kembali. Namun, sosok di depannya benar-benar menghancurkan hatinya. Wajah Yefutu kosong saat dia menatap Zenwu Sang Kaisar Agung. Ini adalah penyelamat legendaris. Kejayaannya telah menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Zenwu. Bahkan Yefutu sendiri tumbuh besar dengan mendengarkan legenda Kaisar Agung Zenwu. Ia sangat menghormati tokoh legendaris ini, dan berharap dapat melihatnya sekali dalam hidupnya. Akan tetapi, dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Faktanya, bahkan Lin Junyao dan Wen Rensi belum pernah melihat penampilan Kaisar Agung Zenwu saat ini. Paling-paling, mereka telah memasuki dunia lantai 99 dan mendengarkan Kaisar berbicara. Di atas langit, Kaisar Agung Zenwu mendesah dan menekan tangannya ke bawah. Wajah Yefutu menjadi pucat, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan, dia tidak bisa bergerak. Saat Yefutu berjuang, seluruh bintang Kekaisaran bergetar. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Mata Longchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Yefutu begitu kuat. Dia pasti bisa mengakhiri hidupnya dengan mudah. Namun, Kaisar Agung Zenwu dengan mudah menekannya. Ini bahkan lebih konyol. Apakah ini prajurit terbaik di tiga wilayah dan sembilan alam? Jangan sia-siakan usahamu. Suara serak Kaisar Agung Zenwu memadamkan semua harapan Yefutu. Ia putus asa dan berhenti berjuang. Ia berkata dengan nada kesakitan, Kaisar, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meragukan keberadaanmu. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka berdua bekerja sama untuk menyingkirkanku. Namun, karena tujuan yang lebih besar, mereka tidak menghukumku. Longchen tidak tahu apakah Yefutu tulus saat mengucapkan kata-kata ini, tetapi mungkin Kaisar Agung Zenwu akan mengerti. Yefutu berubah sangat cepat. Ketika dia menyadari bahwa usahanya hanya lelucon, dia segera memilih untuk menyerah. Baguslah kalau kau mengakui kesalahanmu, tapi kau harus mengikutiku untuk beberapa saat. Mendengar ini, semua orang menjadi gugup dan terdiam. Kepala Balai Kuil Hanwu dan yang lainnya adalah prajurit yang telah selamat dari tiga kesengsaraan Nirwana. Bahkan mereka gemetar ketakutan dan berlutut di tanah seperti ayam hutan kecil. Kaisar Agung Zenwu melambaikan tangannya, dan Yefutu terbang ke langit. Dalam sekejap, ia ditelan lautan api dan menghilang. Salah satu dari tiga Marsial Venerable Agung, seorang Marsial Venerable yang berdiri di puncak semua makhluk hidup, telah dibawa pergi begitu saja oleh Kaisar Agung Zenwu dan menghilang tanpa jejak. Kepala Balai Kuil Hanwu dan yang lainnya bahkan lebih takut kepada Yefutu. Yefutu telah dibawa pergi, dan mereka tidak tahu ke mana dia pergi atau apa yang akan terjadi padanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka mungkin akan tamat. Selain itu, mereka juga teringat hal mengerikan lainnya. Longchen pernah berkata bahwa orang yang mengangkatnya menjadi Kaisar Beladiri Suci bukanlah Wen Renzi, tetapi Zenwu sang Kaisar Agung. Karena Yefutu telah mempertanyakan kemampuan Kaisar Agung Zenwu, mereka tidak menganggapnya serius. Namun sekarang, Kaisar Agung Zenwu telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Dengan kata lain, tindakan mereka hanya menentang Kaisar Agung Zenwu. Mereka melawan pahlawan legendaris ini. Kepala Balai Kuil Hanwu dan yang lainnya berkeringat dingin, membasahi punggung mereka. Bangunlah, kalian semua. Kaisar Agung Zenwu memerintahkan. Setelah menaklukkan Yefutu yang memberontak, dia pasti mendapat perintah lain. Semua orang berdiri, tidak berani melihat ke atas. Kepala Balai Kuil Hanwu dan yang lainnya gemetar. Karena Yefutu adalah seorang Marsial Venerable, pilar Istana Kekaisaran, Kaisar mungkin tidak akan mengambil nyawanya. Namun bagi Istana Kekaisaran, mereka tidak penting. Jika Kaisar ingin membunuh mereka. Memikirkan hal ini, semua peserta menjadi takut setengah mati. Namun mereka terlalu tinggi menilai diri mereka sendiri. Kaisar Agung Zenwu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Tatapan matanya yang lembut akhirnya tertuju pada Long Chen, dan dia mengumumkan di depan semua orang, Kali ini, aku telah mengamati seluruh pemilihan Kaisar bela diri suci. Aku sudah memiliki seorang kandidat dalam pikiranku. Orang ini, dengan potensi, bakat, kepribadian, tanggung jawab, dan ketekunannya, sudah memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar bela diri suci. Di masa depan, dia juga dapat menggantikanku dan menjadi Kaisar Zenwu yang baru. Berpikir tentang bagaimana Long Chen telah dipanggil oleh Kaisar Agung Zenwu beberapa kali, semua orang memiliki gambaran kasar tentang hasilnya. Karena itu, semua orang memandang Long Chen dengan rasa iri. Adapun Yang Chen, dia sudah menyerah. Kaisar Agung Zenwu melanjutkan, saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk Istana Kekaisaran. Jika saya bertanya kepada diri sendiri dengan jujur, saya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pengganti saya harus memiliki tujuan yang benar yang dapat saya percaya. Saya pikir Long Chen akan menjadi pilihan yang tepat. Apakah ada yang punya pendapat lain? Itu memang Long Chen. Faktanya, puluhan ribu orang yang hadir dengan tulus diakinkan oleh pemuda yang sedang naik daun ini, Long Chen. Awalnya, semua orang mengira dia bukan tandingan Dewa Bela Diri Muda. Namun sekarang, Long Chen telah melampaui Dewa Bela Diri Muda baik dalam hal kecakapan bertarung maupun kebijaksanaan. Lebih jauh lagi, dia sangat dihormati oleh Kaisar Kekaisaran dan Kaisar Kekaisaran secara pribadi muncul untuk berbicara mewakilinya. Master Aola Hanwu dan yang lainnya nyaris ketakutan setengah mati, bagaimana mungkin mereka bisa berkeberatan. Untuk sesaat, terjadi keheningan total. Kaisar Agung Zenwu sangat puas, dan akhirnya berkata, Saya sangat yakin dan berharap atas keputusan saya, dan Anda akan melihatnya di masa mendatang. Sepuluh hari lagi, Raja Gunung akan menyelenggarakan upacara penobatan Kaisar Bela Diri Suci. Pada saat itu, semua murid istana Kaisar Bela Diri Sejati akan berkumpul di Raja Gunung, dan saya akan memahkotai Anda secara pribadi. Setelah berkata demikian, Kaisar Agung Zenwu berubah menjadi cahaya lima warna, berhamburan, dan lenyap dari langit. 99 kolom penindas iblis emas bersinar terang seperti sebelumnya. Perubahan besar ini membuat banyak orang terkejut, dan mereka tidak mampu bereaksi hingga Kaisar Bela Diri Suci menghilang. Secara pribadi, mahkota, ini berarti Kaisar Agung Zenwu akan muncul lagi, dan dihadapan ratusan juta pengikut. Sudah puluhan ribu tahun sejak Istana Kaisar Bela Diri Sejati melihat peristiwa besar seperti itu. Itu seperti api yang berkobar, membakar hati setiap orang. Long Chen menghela napas lega. Kaisar Agung Zenwu akhirnya muncul, dan masalah ini akhirnya terselesaikan. Selama puluhan ribu tahun, Kaisar Bela Diri Suci lainnya pada dasarnya telah memahkotai diri mereka sendiri, dan bukan di Gunung Monark. Namun, Long Chen sangat dihormati oleh Kaisar Agung Zenwu, dan dia bahkan secara pribadi memahkotainya di hadapan ratusan juta murid. Long Chen teringat saat dia baru saja memasuki Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Itu baru beberapa tahun berlalu. Saat itu, dia hanyalah seorang seniman Bela Diri yang baru saja mencapai alam Bela Diri Ilahi, dan dia bahkan tidak bisa menghadapi Jiang Qing. Dalam sekejap mata, dia naik ke puncak Istana Kaisar Bela Diri Sejati, dan menjadi orang nomor satu di bawah Kaisar Agung Zenwu. Mulai sekarang, dia akan menjadi legenda lain di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. 1536. Kaisar Bela Diri Sejati telah pergi. Hati semua orang membara, dan mereka tidak dapat tenang barang sesaat pun. Mereka memandang Long Chen dengan rasa hormat, iri, dan sedikit kebencian. Tentu saja, ada juga emosi yang rumit seperti kepala balai Hanwu. Yefutu telah dibawa pergi. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Kali ini mereka benar-benar kalah telak, dan mereka kalah telak. Mereka mungkin tidak akan bisa mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama, terutama di hadapan Long Chen. Kaisar Bela Diri Suci hanya berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu. Berdasarkan hukum Istana Kaisar Bela Diri Sejati, semua ahli Bela Diri kecuali yang terhormat harus berlutut di hadapan Kaisar Bela Diri Suci, termasuk kepala Aola Hanwu. Long Chen sekarang adalah Kaisar Bela Diri Suci. Lin Junyao dan Wen Renzi menghela nafas lega setelah menyelesaikan urusan mereka. Mereka tersenyum dan berkata kepada Long Chen, bawahan Wen Renzi memberi hormat kepada Kaisar Bela Diri Suci. Bawahan Lin Junyao memberi hormat kepada Kaisar Bela Diri Suci. Kedua tokoh Bela Diri itu pertama-tama menyatakan kepatuhan dan rasa hormat mereka kepada Long Chen. Mulai hari ini, hanya satu orang di antara ratusan juta murid di Istana Kaisar Bela Diri Sejati yang dapat memerintah Long Chen. Semua orang harus mematuhi perintah Long Chen. Ini adalah kekuatan, kekuatan yang mengerikan. Status yang tinggi ini memengaruhi garis hidup Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kemanapun mereka pergi atau dengan siapapun mereka berinteraksi, mereka harus berpikir dua kali tentang apakah mereka dapat memprovokasi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dengan status ini, aku yakin aku akan diperlakukan secara adil di Istana Kaisar Rohkedang. Long Chen akan membuat mereka mengerti bahwa dia bukan kodok. Dia benar-benar layak untuk Lingqi. Bahkan jika Lingqi menjadi Kaisar Rohkedang yang baru, dia akan menjadi Kaisar Bela Diri Sejati dan menikahinya. Tentu saja, Long Chen tidak menjadi Kaisar Bela Diri Suci hanya untuk urusan pribadinya. Dia telah berjanji kepada Kaisar Bela Diri Sejati bahwa dia akan berjuang untuk melindungi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia akan mengambil hati penguasa yang dirugikan dan menekannya. Pada akhirnya, dia akan bertarung sampai mati dengan penguasa orang-orang yang disalimi. Kelangsungan hidup Istana Kaisaran erat kaitannya dengan setiap individu. Ini semua adalah tanggung jawab. Long Chen memiliki begitu banyak orang yang dia sayangi di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Tempat ini telah menjadi rumah kedua Long Chen. Oleh karena itu, dia harus melindungi tempat ini. Kenapa kau masih berdiri di sana? Wen Ren Xi tertawa kecil. Atas isyaratnya, hampir semua orang dari Faksi Wen Ren Xi dan Faksi Lin Junyao berlutut di tanah. Semua seniman Bela Diri sepenuhnya yakin dan mematuhi Kaisar Kekaisaran Bela Diri Suci yang baru ini. Bahkan mereka yang berada di pihak Yefutu, mereka yang pernah melayani Long Chen. Merasa malu, mereka yang menuding Long Chen tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan membungkuk pada Long Chen. Sungai itu mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai itu mengalir ke barat selama 30 tahun. Pada saat ini, Long Chen sudah merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi dari jauh. Kemungkinan besarnya, dia masih semuda itu. Masa depannya tidak terbatas. Setelah beberapa teriakan yang tersebar, semua orang akhirnya berteriak serentak. Salam, Kaisar Bela Diri Suci. Kaisar Kekaisaran Bela Diri Suci, satukan dunia selama ribuan tahun. Long Chen tersenyum. Sejujurnya, dia sedikit tidak nyaman dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, kekuasaan adalah simbol pengorbanan baginya. Demi mempertahankan pemujaan ini, dia bahkan mungkin akan membayarnya dengan nyawanya di masa depan. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia tidak tahu. Dao. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Mungkin inilah nilai yang ia kejar. Yang Chen adalah kebalikannya. Dia telah diperbudak selama separuh hidupnya. Sekarang dia hanya menginginkan kehidupan yang bebas. Bangun, Long Chen bukanlah orang yang suka berpura-pura. Setelah memanggil semua orang, dia berbalik, menatap semua orang, dan berkata dengan nada tulus, semuanya, Kaisar memercayaiku dan membiarkanku mengemban tanggung jawab berat ini. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi, tetapi tolong perhatikan kinerjaku di masa mendatang. Tolong perhatikan kinerja saya di masa mendatang dan beri saya penjelasan. Long Chen tidak akan mengatakan apapun yang tidak bisa dia lakukan. Nada bicaranya yang tulus membuat orang-orang yang menaruh dendam padanya tiba-tiba memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bahkan Kaisar Agung Zhenwu sangat menghargainya. Dia tidak mungkin jahat. Long Chen akan mengambil hati penguasa kota tragis untuk mereka di masa depan. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Faktanya, Long Chen telah melakukan banyak perbuatan baik. Semua orang berdiri. Long Chen langsung teringat pada Yang Chen. Yang Chen ada di sampingnya, menyaksikan keberhasilan Long Chen dengan senyum di wajahnya. Setelah pertempuran hari ini, keduanya menjadi sahabat. Long Chen menyayangi setiap sahabatnya, jadi dia berkata, semuanya sudah berakhir. Bukan ide yang buruk untuk tetap tinggal di istana. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, tidak mudah bagi saya untuk memutuskan. Saya ingin keluar dan menjelajahi dunia dengan identitas saya sendiri. Saya ingin menjelajahi area yang tidak diketahui dan merasakan kehidupan yang menjadi milik saya. Mungkin saya akan menghadapi banyak situasi yang tidak terduga. Itulah kehidupan yang saya inginkan. Karena memang begitu, Long Chen tidak memaksanya lagi. Dia senang untuk Yang Chen. Sangat sulit bagi seseorang untuk menemukan tujuannya sendiri. Saya menantikan pertemuan kita berikutnya, kata Long Chen sambil tersenyum. Semua orang menatap mereka dengan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana persahabatan ini bisa terjalin. Yang Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Masa depanmu akan sangat berat, dan itu tidak akan mudah. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Kamu tidak akan menyesalinya. Karena inilah yang sedang aku kejar. Long Chen segera menjawab pertanyaannya. Yang Chen mengerti. Dia menatap Long Chen dengan kagum. Kemudian, dengan sikap riang, dia segera meninggalkan dunia yang telah memenjarakannya sebelum Yefutu kembali. Dia pergi untuk menjalani hidupnya sendiri. Setelah Yang Chen pergi, Long Chen mulai melihat dirinya sendiri. Selanjutnya, sudah waktunya untuk menyempurnakan pilar penindas iblis emas dan memindahkan hati penguasa kota tragis ke kerajaan Tuhannya sendiri. Hal-hal ini akan diatur oleh Kaisar Agung Zenwu. Long Chen hanya perlu menyambut Kaisar 10 hari kemudian. Upacara penobatan Kaisar sudah cukup. Upacara ini sangat megah. Tempat penobatannya adalah Gunung Monark di Bintang Kekaisaran. Itu adalah gunung tertinggi di Bintang Kekaisaran. Seperti Istana Dewa Beladiri, itu juga merupakan area terlarang. Di Gunung Monark, ada patung Kaisar Agung Zenwu dari zaman kuno. Ada ratusan patung Kaisar Agung Zenwu di Istana Kekaisaran. Tentu saja, beberapa di antaranya ditinggalkan. Gunung Monark adalah tempat yang jauh lebih suci daripada Istana Dewa Beladiri. Kaisar Suci Beladiri biasa tidak memenuhi syarat untuk dimahkotai di Gunung Monark. Hanya Kaisar Agung Zenwu yang memenuhi syarat. Namun, Long Chen mendapat izin dari Kaisar Agung Zenwu untuk melanggar presiden ini. Sepuluh hari kemudian, ratusan juta murid di Bintang Kekaisaran semuanya akan berkumpul di kaki Gunung Monark untuk menyaksikan upacara penobatan Agung ini. Upacara penobatan secara resmi diumumkan ke seluruh dunia. Kemudian, dia secara resmi mengumumkannya ke seluruh dunia, memberitahu semua faksi di tiga wilayah dan sembilan alam bahwa Long Chen telah menjadi Kaisar Bela Diris Suci. Ini adalah acara resmi. Kaisar Agung Zenwu secara pribadi berpartisipasi, jadi acaranya pasti akan berlangsung meriah. Long Chen tidak keberatan. Dia hanya mengikuti ajaran leluhur dan melakukan beberapa upacara. Namun, ini adalah perintah Kaisar Agung Zenwu, jadi dia mungkin harus berpartisipasi. Saat Kaisar Agung muncul lagi, dia mungkin akan membawanya ke wilayah kuning. Kolom penekan Setan Logam. Itu adalah artefak dao eksklusif milik Kaisar Bela Diris Suci. Ia memiliki delapan pola dao dan menduduki peringkat kedua di antara semua artefak dao di Istana Kaisar Bela Diris Sejati. Yang pertama adalah pagoda langit cerah lima elemen dengan sembilan pola dao. Long Chen memandang sekeliling dan melihat kepala Balai Cambrian. Dia tentu saja menyimpan dendam. Orang ini telah mempermalukannya. Sekarang setelah pendukungnya jatuh, status Long Chen bahkan lebih tinggi daripada pendukungnya. Dalam sekejap mata, Long Chen berjalan di depan kepala Balai Cambrian. Kepala Balai Cambrian menundukkan kepalanya, ekspresinya bertentangan. Dia berpikir dalam hati bahwa anak ini memang datang untuk membalas dendam. Kaisar Bela Diris Suci yang bermartabat sebenarnya memiliki kepribadian yang pendendam. Tentu saja, jika itu dia, hal ini tentu akan sangat normal. Mengingat karakter Long Chen yang kejam, kepala Balai Cambrian sedikit gugup. Dia benar-benar takut Long Chen akan bertindak terlalu jauh untuk menghadapinya. Angkat kepalamu, kata Long Chen dengan santai. Semua orang memandang, mata mereka penuh dengan antisipasi. Kepala Balai Cambrian menggertakan giginya dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang awalnya sombong kini sedikit gemetar. Dia tergagap, Kaisar Bela Diris Suci, kamu harus menegakkan perintah yang benar dan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Mungkinkah kamu baru saja menjadi Kaisar Bela Diris Suci? Apakah kau akan menjadikan aku sebagai contoh? Dia telah mengabaikan kehati-hatian. Dia benar-benar berani mengatakan ini. Long Chen tertawa saat mendengar ini. Tepat saat kepala Balai Cambrian menghela napas lega, mengira Long Chen tidak berani menghadapinya, ekspresi Long Chen tiba-tiba menjadi tegas. Dia berteriak dingin, berlututlah. Kepala Balai Cambrian terkejut, tetapi dia tidak bergerak. Dia tiba-tiba melihat Wen Ren Xi dan Lin Junyao berada di belakang Long Chen, dan orang-orang di belakangnya buru-buru mundur, takut mereka akan terpengaruh. Long Chen sekarang adalah orang yang sangat terkenal. Jika dia melawannya. Memikirkan hal ini, kepala Balai Cambrian merasa sangat terhina. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menelan penghinaan itu, jadi dia menggertakkan giginya, berlutut di tanah lagi, dan berkata dengan keras, Bolehkah aku bertanya perintah apa yang Kaisar Bela Diris Suci miliki untukku? Orang ini benar-benar tidak punya nyali. Long Chen tidak ingin berurusan dengannya, jangan sampai orang menuduhnya menyalahgunakan kekuasaannya. Sedikit kejutan sudah cukup, jangan sampai mereka memandang rendah dirinya. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga kepala Balai Cambrian dan tiba-tiba berkata dengan keras, Dalam sepuluh hari, Anda akan bertanggung jawab penuh atas upacara penobatan Gunung Monark. Dalam sepuluh hari, selesaikan publisitas organisasi, biarkan ratusan juta murid memasuki upacara dengan tertib, dan publikasikan ke dunia luar. Jika ada kesalahan, bawa kepalamu kepadaku. Dia berbicara begitu keras sehingga kepala Balai Cambrian ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Ketika dia menyadari bahwa Long Chen hanya memberi perintah, wajahnya memerah. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kepala Aula Cambrian menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, Ya, saya pasti akan menyelesaikan tugas itu. Cukup, semuanya, bubar. Sampai jumpa sepuluh hari lagi. Dalam sepuluh hari, reputasinya benar-benar akan mengguncang dunia, dan dia akan menjadi tokoh penting. Feng Zilin berdiri diam di belakang Lin Junyao, menatap pemuda ini. Dia adalah seseorang yang telah menyaksikan Long Chen tumbuh dewasa. Pada saat ini, Long Chen sudah menjadi sosok yang statusnya di wilayah Kekaisaran Zenwu berada di urutan kedua setelah Kaisar Agung Zenwu. Dia sungguh-sungguh bahagia untuk Long Chen. Tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. 1537 Gunung Monark merupakan gunung tertinggi di Emperor Star. Gunung Monark membentang ratusan ribu kilometer, dan puncak utamanya adalah yang tertinggi. Puncak utama ini adalah tanah terlarang di antara tanah terlarang. Ada ratusan patung leluhur di titik tertinggi puncak utama. Biasanya, lebih dari sepuluh kultifator alam kesengsaraan Nirvana menjaga tempat ini untuk mencegah orang luar masuk tanpa izin. Sebenarnya, Bintang Kaisar adalah milik Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Oleh karena itu, para kultifator alam kesengsaraan Nirvana ini tidak ada di sana untuk berjaga-jaga terhadap orang luar. Mereka hanya ada di sana untuk mencegah orang-orang masuk tanpa izin. Gunung Kaisar adalah makam leluhur. Di bawah setiap patung penguasa kekaisaran terdapat makam setiap leluhur. Namun pada kenyataannya, ada ratusan makam, tetapi hampir tidak ada satupun yang memiliki mayat. Bagaimanapun, sebagian besar penguasa kekaisaran sebenarnya telah meninggal di bawah kesengsaraan Nirvana dan berubah menjadi debu. Sekalipun mereka tidak mati di bawah kesengsaraan Nirvana, akan sulit menemukan mayat mereka. Sejak zaman dahulu, Gunung Monark telah menjadi tanah suci. Bahkan sebagian besar orang dari Istana Dewa Bela Diri tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Monark, belum lagi orang-orang biasa dari tiga ribu istana. Namun, sepuluh hari yang lalu, sebuah berita mengejutkan masuk ke Aula Istana Tiga Ribu. Semua orang begitu terkejut hingga pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Terutama bagi mereka yang pernah menentang Longchen. Pada saat ini, mereka merasakan darah mereka menjadi dingin. Kepala Istana Naga Jahat, Longchen, telah menjadi kaisar bela diri suci, orang terkuat di bawah kaisar-kaisar. Sepuluh hari kemudian, kaisar-kaisar secara pribadi akan memahkotai Longchen di Gunung Monark. Pada saat itu, semua murid di bintang kaisar, ratusan juta kultifator, harus hadir dan memujanya. Berita ini menyebar seperti api yang membakar hutan, dengan cepat menyebar ke seluruh tiga ribu istana. Ratusan juta murid dari tiga ribu istana sangat gembira. Bagi mereka, sebuah legenda sejati telah lahir. Kaisar bela diri suci. Tidak ada seorang pun dari tiga ribu istana yang pernah menjadi kaisar bela diri suci. Kenyataannya, di mata orang luar, istana kaisar bela diri yang sebenarnya hanyalah bagian dari istana dewa bela diri. Tiga ribu istana itu hanya menjalankan tugas. Namun, ketika karakter yang mengejutkan muncul di antara karakter-karakter kecil ini, semua orang bangga akan hal itu. Tentu saja, posisi istana naga jahat telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Longchen belum menyerahkan posisi kepala istana naga jahat kepada orang lain. Agar Longchen memperoleh posisi yang mengerikan seperti itu, posisi istana naga jahat juga telah meningkat, menjadi objek penghormatan bagi tiga ribu istana. Adapun Aula Dewa Surgawi, Aula Setan Gila, Aula Mendalam Dunia Bawah, dan Aula lainnya, mereka tidak lagi berani menyebutkan keluhan mereka dengan Longchen. Kepala Aula saat ini bahkan memperingatkan mereka untuk tidak berselisih dengan orang-orang dari istana naga jahat. Orang-orang dari tiga ribu istana bahkan tidak tahu tentang keberadaan Aula Hanwu. Ketika mereka mengetahui bahwa Aula Hanwu mirip dengan Aula Hukuman di istana dewa bela diri dan bahwa Aula Hukuman berada tepat di bawah Aula Hanwu, mereka mendengar bahwa kepala Aula Hanwu yang dikabarkan secara pribadi datang ke tiga ribu istana dan mengatur semua murid di bintang kaisar untuk memasuki Gunung Raja. Saat berita itu menyebar, semua orang mengetahui bahwa tetua tertinggi pertama sebenarnya adalah Raja Kambrium dari Aula Kambrium. Di atas Raja Kambrium, masih ada wakil kepala Aula. Orang bisa melihat betapa tingginya status kepala Aula Aula Kambrium. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh istana kaisar bela diri sejati. Selama sepuluh hari ini, semua orang memasuki Gunung Monark dengan tertib dan hati yang sangat gembira. Tentu saja, mereka tidak bisa naik, jadi mereka hanya bisa tinggal di titik tengah gunung. Di sebelah utara Gunung Monark terdapat lereng landai yang panjangnya puluhan ribu meter. Di bawah lereng tersebut terdapat ruang kosong yang luas yang membentang sejauh mata memandang. Orang-orang dari tiga ribu istana diatur di sini sesuai dengan urutan istana masing-masing. Selama mereka mengangkat kepala, mereka akan dapat melihat acara besar Gunung Monark. Seratus juta pengikut berkumpul di kaki Gunung Monark. Ini adalah peristiwa besar. Hal seperti itu hanya akan terjadi ketika kaisar bela diri sejati dari setiap generasi menggantikan tahta. Istana kaisar bela diri sejati tidak pernah menggantikan kaisar bela diri sejati selama puluhan ribu tahun. Sepuluh hari kemudian, di bawah pengaturan dari Colt Martial Hallmaster, lebih dari seratus juta murid berkumpul di Gunung Monark. Semuanya berjalan lancar. Pada saat kritis seperti itu, tak seorang pun berani melanggar aturan. Awalnya, dengan posisi istana naga jahat, mereka akan berada di belakang. Namun, kali ini, mereka secara mengejutkan berada di depan. Mereka bahkan berada di depan istana-istana super. Para pengikut istana naga jahat hampir dapat melihat orang-orang dari istana dewa bela diri hanya dengan mengangkat kepala mereka. Bahkan puluhan ribu orang dari istana dewa bela diri yang sedang menjalankan misi harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bergegas kembali guna menyaksikan acara akbar ini. Lebih dari seratus juta murid berkumpul bersama. Itu adalah lautan manusia. Melihat dari sudut pandang yang tinggi, orang akan melihat kepala manusia yang padat di mana-mana. Seolah-olah hanya ada kepala manusia di dunia. Perasaan padat seperti ini niscaya akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Sudah lama sejak banyak orang datang ke Gunung Monark. Lebih dari seratus juta orang berkumpul bersama. Diskusi santai dapat menciptakan efek yang menggelegar. Seluruh Gunung Monark berguncang. Meskipun belum waktunya, semua orang memandang kelompok kultifator istana dewa bela diri di puncak dengan kagum di mata mereka. Di bagian paling atas ada tiga martial saint. Di atas tiga martial saint, masih ada satu posisi. Posisi itu pasti milik Long Chen. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan seperti itu. Bahkan martial saint yang legendaris pun muncul. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Memang ada. Itulah penampakan kaisar bela diri sejati. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang tak tertandingi. Semua diskusi adalah tentang Long Chen. Diskusi ini tidak lebih dari sekadar keterkejutan, pemujaan, dan pembacaan perbuatan Long Chen di tiga ribu istana. Semua murid istana naga jahat menganggap Long Chen sebagai dermawan mereka. Mereka bisa mendapatkan posisi mereka saat ini berkat Long Chen. Di antara kerumunan, Qin Feng, Qin Kang, Jiang Cha, Wu Yue, Ye Zheng, Saudara kandung Ye, dan Shen Tu Hong tiba. Mata mereka dipenuhi dengan semangat saat mereka melihat kekejauhan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menyaksikan pertumbuhan Long Chen. Sekarang Long Chen telah mencapai prestasi seperti itu. Mereka dengan tulus berbahagia untuknya. Penguasa Istana Kaisar Dong secara pribadi telah membawa Yesuan dan saudaranya ke sini. Pada saat ini, Yesuan yang tampan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa para jenius adalah para jenius mungkin karena ini. Dia pernah berada di garis start yang sama denganku, tetapi sekarang dia telah meninggalkanku sejauh 108 ribu mil. Yesuan mengenakan gaun ungu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak boleh iri dengan kultifasi. Dia ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Kita harus mulai perlahan-lahan. Selama kita tumbuh, mungkin ada harapan di masa depan. Ngomong-ngomong, kamu masih muda, kan? Namun, Yesuan tersenyum pahit dan berkata, ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi. Long Chen adalah salah satunya. Namun, saya tetap senang untuknya. Kekuatan adalah fondasi seorang pria. Dia akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tidak hanya mereka berdua, tetapi yang lainnya juga dipenuhi dengan emosi. Misalnya, Yang King Chen, yang telah memasuki istana Dewa Bela Diri dalam kelompok yang sama dengan Long Chen. Dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi dia belum mencapai lapisan kesembilan alam Bela Diri Ilahi. Namun, Long Chen telah menjadi salah satu dari tiga kandidat dan akhirnya menjadi kaisar Bela Diri Suci. Sejak Long Chen kembali dari kota kekacauan bintang sembilan, Yang King Chen telah memperhatikannya. Itu karena dia terlalu malu untuk mendekati Long Chen. Sekarang setelah Long Chen memperoleh posisi setinggi itu, semakin sulit baginya untuk berkomunikasi dengan Long Chen. Namun, dia tahu bahwa Long Chen bukanlah tipe orang yang akan melupakan teman-temannya setelah memperoleh ketenaran dan kekayaan. Waktu berlalu dengan tenang di tengah-tengah diskusi. Saat itu tengah hari, semua orang mengangkat kepala. Hanya dua dari tiga marsial venerable yang telah tiba. Mereka terlalu jauh dan terlalu samar untuk melihat seperti apa rupa ketiga marsial venerable itu. Namun, kerumunan itu sudah sangat puas. Dalam hati mereka, mereka seperti dewa. Setelah tiga marsial sains, ada ratusan patung leluhur Gunung Monark. Patung-patung ini tampak hidup dan nyata. Ratusan patung itu terletak di titik tertinggi Gunung Monark, menghadap ke masa di bawahnya. Setiap patung tampak hidup. Mata mereka dalam dan penuh dengan belas kasih terhadap keadaan alam semesta. Mereka dipenuhi dengan perasaan yang mendalam terhadap tanah ini. Orang-orang ini dulunya adalah Kaisar Besar Zenwu. Mereka semua adalah tokoh yang kuat. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus mati. Pada akhirnya, mereka semua akan berubah menjadi debu atau bahkan abu. Hanya mereka yang dapat bertahan hidup melalui delapan belas kesengsaraan hidup dan mati dan menjadi dewa yang dapat bertahan hidup. Namun, pada kenyataannya, siapa yang bisa melakukan itu? Bahkan orang-orang dari alam ilahi abadi harus mati di bawah siksaan delapan belas kesengsaraan hidup dan mati. Tidak pernah ada pengecualian. Ratusan patung leluhur itu mengejutkan dan membangkitkan rasa hormat. Upacara ini sungguh sangat khidmat. Hari ini, kepala Balehanwu berpakaian sangat indah. Ia mengenakan jubah emas dengan hiasan hitam. Sebuah karakter, bela diri, hitam murni disulam di punggungnya. Ia tampak sangat saleh. Ia berdiri di tempat yang cahayanya paling terang. Rambut putihnya yang panjang berkibar tertiup angin. Tentu saja, dia bukanlah orang yang menguasai dunia saat ini. Ketika saatnya tiba, kepala Balehanwu memandang ratusan juta orang di bawah dan mulai membaca, takdir kaisar sangat luas. True martial supreme, saya adalah kepala Balehanwu. Hari ini adalah hari ketika kaisar kekaisaran Sengwu dinobatkan. Istana bela diri sejatiku telah berdiri selama 3.780.000 tahun. Telah ada 485 kaisar bela diri sejati. Setiap kaisar kekaisaran memiliki rencana besar dan penuh semangat. Saat kepala Balehanwu membacakan dengan suara keras, semua orang merasa gembira dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Pembacaan hukum berlangsung selama setengah jam. Sebagian besar hukum menetapkan misi sejarah yang harus diselesaikan kaisar kekaisaran Sengwu dan kaisar bela diri sejati. Hal itu membuat darah semua orang mendidih. Setelah itu, kepala Balehanwu mulai memperkenalkan tindakan luar biasa dari kaisar kekaisaran sebelumnya. Kaisar bela diri sejati pertama mewarisi 18 Ortodoksi Dewa bela diri. Ia mengalahkan klan iblis dan melindungi miliaran orang. Ia mendirikan istana kekaisaran bela diri sejati di bintang kekaisaran dan mendominasi dunia. Tentu saja, mustahil untuk mengetahui semua perbuatannya. Apa yang tercatat pada dasarnya berasal dari mitos dan legenda. Hanya perbuatan puluhan kaisar bela diri sejati dalam ratusan ribu tahun terakhir yang relatif benar. 1538 Kepala Balai Cambrian menguraikan kehidupan megah kaisar agung Zenwu saat ini dengan beberapa kata. Ratusan juta murid mendengarkan dan terkesan dengan bakat hebat kaisar agung Zenwu saat ini. Faktanya, istana kaisar bela diri sejati mampu berdiri kokoh hingga sekarang karena bakat hebat kaisar agung sebelumnya. Sementara darah semua orang mendidih, kepala Balai Kuilhanwu selesai membaca hukum dan sejarah. Setelah menyimpan catatan sejarah emas, tangan kepala Balai Kuilhanwu gemetar. Meskipun dia sangat tidak mau, kekuatan Yefutu telah hilang, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah pada Long Chen. Pada saat ini, dia secara pribadi memimpin upacara penobatan Long Chen. Ini adalah hukuman Long Chen untuknya. Jika Yang Chen adalah kaisar bela diri suci, kepala Ola Cambrian pasti akan sangat gembira, namun sayangnya tidak. Dia terdiam beberapa saat. Kemudian, di bawah tatapan dingin Wen Ren Xi, dia mengumumkan dengan suara yang jelas, Sekarang, kaisar bela diri suci kita yang baru, Long Chen, mohon bersujud kepada para leluhur dan bersumpahlah dengan sungguh-sungguh. Bersujud kepada leluhur dan mengucapkan sumpah yang agung adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap penerus kaisar agung zenwu atau kaisar bela diri suci. Itulah aturan istana kaisar bela diri sejati. Ratusan juta pengikut bersemangat, yang berarti Long Chen akan segera muncul. Hari ini, hanya dialah yang menjadi tokoh utama. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang berteriak. Long Chen sangat populer dan perkasa di antara tiga ribu istana. Bahkan di istana dewa bela diri, hampir semua orang terkesan dengan bakatnya. Di Gunung Monark, cahaya cemerlang bersinar. Di bawah ekspektasi semua orang, Long Chen terbang ke udara. Hari ini, dia mengenakan jubah emas yang sama, tetapi jubah itu bahkan lebih agung daripada pemimpin balai bela diri Hanwu. Seolah-olah dia adalah keturunan kaisar balai bela diri Hanwu. Dibandingkan dengan Hallmaster Cambrian Hall, dia memiliki wajah muda, alis seperti pedang, mata berbintang, dan hidung mancung. Dibandingkan dengan Hallmaster Cambrian Hall, dia berkali-kali lebih kuat, terutama matanya yang dalam, yang memancarkan cahaya berapi-api. Setelah melihatnya, ratusan juta seniman bela diri tiba-tiba terdiam, karena pemuda yang luar biasa ini benar-benar memiliki kekuatan dewa. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi semua orang dapat menatapnya, tidak mampu mengalihkan pandangan. Ledakan. Gunung Monark bergetar. Pemuda yang berada pada posisi tertinggi berbalik dan bersujud kepada patung leluhurnya di bawah bimbingan Hallmaster Hanwu. Long Chen merasakan perasaan sakral yang tak tertandingi di dalam hatinya. Awalnya, dia benar-benar tidak tertarik dengan hal ini, tetapi setelah mengalami pengumuman dari Master Aola Hanwu dan suasana ratusan juta murid yang memujanya, dia tiba-tiba merasa bahwa ini adalah misi yang sangat sakral. Tatapan penuh kepercayaan dari para murid tiba-tiba memenuhi hatinya dengan kekuatan aneh. Kekuatan ini dapat memperkuat jiwanya, secara bertahap meliputi lebih dari seratus juta jiwa. Mungkin kekuatan semacam ini seharusnya adalah iman. Leluhur di depannya adalah orang-orang yang sangat dihormati Long Chen. Dengan rasa kagum, Long Chen memperlakukan mereka dengan sangat hormat sebagai seorang junior. Etika adalah simbol peradaban manusia. Setelah upacara berlutut, Long Chen sekali lagi didorong ke garis depan upacara. Ada ratusan juta orang di bawah. Pada saat ini, Long Chen telah menjadi penguasa mereka, jadi dia harus bersumpah. Kaisar Beladiri Suci adalah posisi penting di Istana Kekaisaran. Dia adalah Kaisar Agung Zenwu di masa depan. Sebagai Kaisar Beladiri Suci, Anda harus bersikap baik hati, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab sampai akhir untuk mempertahankan Istana Kekaisaran. Kepala Aula Cambrian mengingatkannya dengan keras. Sudah saatnya menunjukkan sikapnya. Pada saat ini, Long Chen tidak akan malu-malu. Mampu menghadapi aura mengerikan yang dibentuk oleh ratusan juta prajurit dan berbicara dengan tenang sudah cukup untuk membuktikan perkembangannya. Jika itu orang lain, tidak banyak yang berani berdiri di posisinya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, saya mengerti bahwa hak dan kewajiban adalah sama. Saya telah menikmati status sebagai orang kedua setelah satu dan di atas puluhan ribu, jadi saya akan melakukan bagian saya dengan baik. Ketika saya benar-benar perlu melakukan sesuatu, saya, Long Chen, tidak akan pernah cemberut. Menurut pendapat saya, sumpah dan sebagainya hanyalah kata-kata kosong. Saya berharap bahwa usaha saya di masa depan akan memuaskan kalian semua. Sumpahnya itu singkat dan langsung ke intinya. Dia pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyatakan tekadnya dengan cara yang bertanggung jawab. Mereka yang mengenal Long Chen tahu bahwa ini sudah cukup. Hanya itu, kata Hallmaster Hanwu dengan nada meremehkan dan melengkungkan bibirnya. Ini adalah saat yang tepat untuk menggugah hati orang-orang, tetapi Long Chen tidak melakukannya. Long Chen sama sekali tidak ingin mengusik hati orang-orang. Baginya, Kaisar bela diri suci adalah tanggung jawab yang berat, dan itu bahkan bukan hal yang baik. Dia menghormati Kaisar Agung Zenwu, jadi dia ingin menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Itu saja. Jika tidak, Long Chen tidak akan memiliki sedikitpun minat pada kekuasaan. Setelah mengucapkan sumpah, posisi Long Chen sebagai Kaisar bela diri suci semakin stabil. Berlututlah, teriak Hallmaster Hanwu. Suaranya hampir menyebar ke seluruh Imperial Star. Ratusan juta pengikut dan puluhan ribu orang dari Istana Dewa bela diri berlutut di tanah setelah mendengar ini, mengakui identitas Long Chen sebagai Kaisar bela diri suci. Salam, Kaisar bela diri suci. Suara-suara datang bagai gelombang pasang. Meski hanya suara-suara, namun membuat seluruh gunung monark bergetar. Ketika gelombang gemuruh ini berlalu, gunung monark kembali tenang. Semua orang berlutut di tanah. Selain kedua orang suci bela diri, bahkan kepala olahan Wu harus mendengarkan perintah Long Chen mulai sekarang. Long Chen menyuruhnya pergi ke timur. Jika dia pergi ke barat, dia akan melanggar perintah. Wewenang Kaisar bela diri suci berada di atas tiga orang suci bela diri. Biasanya, jika Kaisar Agung Zenwu tidak muncul, Kaisar bela diri suci akan mengambil alih otoritas Kaisar Agung Zenwu, dan Kaisar Agung Zenwu tidak akan muncul. Dengan kata lain, Long Chen sekarang mengendalikan seluruh Istana Kaisar bela diri sejati. Dia mengendalikan domen kekaisaran bela diri sejati, yang berpenduduk miliaran orang. Di tiga wilayah dan sembilan alam, dia hampir mencapai puncak. Ratusan juta orang semuanya bersujud kepadanya. Kembali di Istana Naga Jahat, hanya tiga puluh ribu orang yang tunduk padanya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, silakan berdiri. Ratusan juta pengikut berdiri satu demi satu dan menatap pemuda bermartabat di langit. Pada saat ini, Kaisar Agung Zenwu tiba. Awan di atas gunung monark berubah. Awan keberuntungan lima warna datang dari barat, dan seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya lima warna terbang di atasnya. Hal yang paling ditunggu-tunggu semua orang hari ini adalah kedatangan Kaisar Agung Zenwu. Setelah Long Chen mengucapkan sumpah, Kaisar Agung Zenwu benar-benar datang. Ternyata itu benar. Hati semua orang semakin bersemangat. Mereka menatap awan keberuntungan lima warna itu, bahkan tidak mau berkedip. Mereka masih linglung sampai awan keberuntungan lima warna itu tiba di samping Long Chen. Murid Long Chen memberi penghormatan kepada Kaisar. Hati Long Chen dipenuhi kegembiraan. Dia berlutut di tanah pada posisi tertinggi. Mengikutinya adalah dua orang suci bela diri, Master Aula Hanwu yang terkejut, dan yang lainnya. Semakin banyak orang memuja pahlawan sejati, legenda hidup, dengan hati yang penuh ketulusan. Kaisar telah hidup selama puluhan ribu tahun. Di mata semua murid istana Kaisar bela diri sejati, dia adalah sosok yang seperti dewa. Kemunculannya menyebabkan hati semua orang menjadi kacau dan pikiran mereka menjadi kosong. Kaisar Agung Zenwu melambaikan tangannya dan mahkota emas yang melambangkan Kaisar bela diri suci mendarat di kepala Long Chen. Mahkota ini juga merupakan artefak Dao. Mahkota ini memiliki total lima pola Dao. Mahkota Kaisar bela diri suci tidak digunakan untuk menyerang, tetapi terbuat dari bahan berharga dan bahkan lebih berharga daripada senjata Dao dengan enam pola Dao. Mahkota ini selalu menjadi simbol kekuatan dan status. Pada dasarnya, tidak ada yang akan menggunakannya untuk menyerang. Senjata Dao sesungguhnya yang dimiliki Kaisar bela diri suci adalah 99 kolom penjara iblis emas. Long Chen, hari ini aku menganugerahkan gelar Kaisar bela diri suci kepadamu. Aku harap kamu akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat istana kekaisaran. Suara serak Kaisar Agung Zenwu bergema di seluruh dunia. Semua orang mendapati bahwa mereka tidak dapat mengangkat kepala setelah berlutut. Mereka terlalu bersemangat. Murid mengerti. Long Chen menganggup penuh semangat. Aku punya tugas besar untukmu. Ikutlah denganku. Upacara telah selesai. Tujuan utama dari upacara ini adalah untuk mengumumkan kepada dunia bahwa posisi Kaisar bela diri suci Long Chen telah dikonfirmasi. Dia ingin semua orang tahu bahwa istana Kaisar bela diri sejati memilikinya. Upacara itu hanya formalitas saja. Sebuah tugas yang bagus. Ketika semua orang mendongak, mereka menemukan bahwa Long Chen dan Kaisar Agung Zenwu telah menghilang dari Gunung Kaisar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kaisar Agung Zenwu memang sulit ditemukan. Dia hanya muncul sebentar lalu menghilang. Sebenarnya, penobatan itu dirancang oleh Kaisar Agung Zenwu untuk Long Chen. Dengan cara ini, dunia akan melihat bahwa Kaisar Agung Zenwu menghargai Long Chen. Itu akan berdampak besar pada status Long Chen. Dia bukan lagi Kaisar bela diri suci biasa. Dia bahkan mungkin akan menggantikan Kaisar Agung Zenwu. Lagi pula, Kaisar Agung Zenwu saat ini telah lama menduduki jabatan ini. Dua orang terpenting sudah pergi. Kerumunan orang melihat sekeliling dengan bingung. Wen Ren si turun dari tempat duduknya dan berkata kepada Kepala Kuil Hanwu, Sudah berakhir. Evakuasi semua orang. Selain itu, sesuai dengan instruksi Kaisar, sebarkan berita hari ini ke seluruh dunia. Saya mengerti, kata Kepala Kuil Hanwu dengan malu. Awalnya, dia sangat menentang Long Chen, tetapi sekarang dia harus bekerja untuk Long Chen. Itu benar-benar menyakitkan. Namun, apa sebenarnya tanggung jawab besar yang disebutkan Kaisar? Bukan hanya Master Kuil Hanwu saja, semua orang juga sangat penasaran. Wen Ren si dan Lin Junyao berjalan bersama. Apakah Kaisar bermaksud memindahkan hati penguasa orang yang disalimi ke Long Chen? Wen Ren si tiba-tiba bertanya. Lin Junyao menganggup dan berkata, Kaisar sudah membicarakan hal ini dengan Long Chen. Aku baru saja menebaknya. Oh! Wen Ren si yang kurus menganggup. Dia menoleh ke arah Long Chen pergi dan mendesah. Aku tidak menyangka si kecil itu akan setuju. Lin Junyao tersenyum. Kau belum mengenalnya. Long Chen adalah anak yang baik. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindunginya, Kaisar Beladiri Suci. 1539. Setelah insiden di Gunung Kaisar berakhir, Long Chen dibawa kembali ke Istana Dewa Beladiri oleh Kaisar Zenwu. Saat ini, tidak banyak orang di Istana Dewa Beladiri. Kaisar Zenwu diselimuti awan warna-warni sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah kembaranku. Butuh banyak energi untuk bergerak keluar, jelas Kaisar Zenwu. Mereka telah kembali ke Istana Dewa Beladiri dan berdiri di bawah 99 kolom penjara iblis emas. Tidak ada seorang pun di Istana Dewa Beladiri. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa sulit bagi Kaisar Zenwu untuk meninggalkan tempat itu. Tidak heran dia memberitahu Long Chen bahwa dia hanya bisa menggunakan doppelgangernya untuk membawa tiga marsial venerable dan membawa Long Chen ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk ngelamarnya. Long Chen menduga hal itu mungkin ada hubungannya dengan kesengsaraan Nirwana. Kaisar Zenwu harus membayar harga untuk dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Dia bahkan belum memperlihatkan tubuh aslinya di tempat itu. Berdiri di sana, Kaisar Zenwu menoleh untuk melihat Long Chen. Meskipun wajah dan ekspresinya tidak terlihat jelas, Long Chen dapat merasakan kesungguhan dan keseriusannya. Anakku, apakah kau benar-benar sudah memikirkannya? Tanya Kaisar Zenwu. Apa? Long Chen samar-samar tahu apa yang dia maksud. Kaisar Agung Zenwu berkata langsung, jika hatinya dipindahkan kepadamu, Istana Kekaisaran tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Kamu adalah satu-satunya kandidat yang cocok. Mungkin kamu dapat mengambil pilar penakluk iblis emas dan hati penguasa kota yang dizalimi dan melarikan diri jauh-jauh, membuatnya mustahil untuk menemukannya. Namun, itu juga dapat berarti bahaya yang lebih besar. Meskipun penguasa kota yang dizalimi ingin membunuhmu, jika kamu membawa hatinya bersamamu, dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk membunuhmu. Long Chen sudah memikirkan masalah ini. Dia telah melihat penguasa kota kematian yang salah dan tahu betapa mengerikannya dia. Jika orang ini mampu mengendalikan kekuatan kebangkitan, maka jika dia ingin membalas dendam pada ras manusia, itu akan menjadi malapetaka. Dan Istana Kaisar Beladiri Sejati akan menjadi yang pertama menanggung beban malapetaka ini. Kaisar Agung Zenwu menghela nafas dan berkata, Kau mungkin berpikir bahwa aku kuat saat kau melihat bahwa aku dapat dengan mudah menekan Yefutu, tetapi pada kenyataannya, aku sudah kehabisan akal. Jika dia datang, aku hanya akan memiliki satu kesempatan untuk bertarung. Jika aku tidak berhasil dalam pertempuran itu, maka seluruh Istana Kekaisaran Zenwu akan hancur. Kau adalah satu-satunya kandidat yang cocok, satu-satunya orang yang dapat memperpanjang keberadaan Istana Kekaisaran Zenwu. Namun, aku juga tahu bahwa kau tidak memiliki banyak hubungan dengan Istana Kekaisaran Zenwu, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Kau dapat memilih untuk tidak memikul tanggung jawab ini. Lagi pula, jika kau melakukannya, ada kemungkinan besar kau akan mati. Ini mungkin akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Dari kata-kata Kaisar Zenwu, Longchen bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suaranya. Dia kira-kira menduga bahwa mungkin Zenwu Agung telah menekan turunnya kesengsaraan Nirvana untuk sementara waktu dan hanya bisa bersembunyi di ruang itu. Jika dia muncul, dia akan mati di bawah kesengsaraan Nirvana dalam waktu singkat dan berubah menjadi abu. Namun sebelum itu, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, kemungkinan dia mengalahkan City Lord of Doronget agak kecil. City Lord of Doronget pasti akan menghancurkan seluruh Imperial Star untuk jantungnya. Ini bukan hal yang mustahil. Longchen telah berusaha keras untuk menjadi Kaisar Bela Diri Suci karena ia memiliki rasa keberadaan di tempat ini. Ia tidak tahan melihat begitu banyak temannya mati begitu saja, jadi ia memilih jalan ini. Dia bisa mengabaikannya sepenuhnya dan menjadi seorang Kaisar Bela Diri Suci biasa. Dia bahkan bisa menyerahkan jabatannya sebagai Kaisar Bela Diri Suci. Dalam hal itu, penguasa kota yang dirugikan mungkin tidak dapat menemukannya. Bahkan jika ada dendam antara jiwa Kaisar Bela Diri Sejati dan Pedang Pembunuh Dewa, mungkin Longchen tidak harus menanggung beban bahaya sebesar itu. Jika Longchen memindahkan jantung penguasa kota yang dilanggar ke tubuhnya sendiri, maka dia akan menanggung beban serangan penguasa kota yang dilanggar dan menjadi target penguasa kota yang dilanggar. Kolom penekan iblis emas menekan hati penguasa kota yang teraniaya, dan hanya Kaisar Bela Diri Suci yang bisa menggunakannya. Sebenarnya, Longchen sudah mengambil keputusan. Di satu sisi, ini adalah masalah hidup dan mati. Di sisi lain, itu adalah keegoisan pribadi. Semua orang takut mati, dan wajar saja jika mereka bersikap egois. Itulah sebabnya Kaisar Zenwu memberi Longchen kesempatan untuk membuat pilihan baru. Dia bersedia melindungi Istana Kaisar Bela Diri Sejati dengan nyawanya, tetapi dia juga tidak bersedia memaksa seorang pemuda dengan masa depan cerah untuk menempuh jalan pengorbanan seperti dirinya. Longchen memang berkonflik. Bagaimanapun, dia juga orang biasa, dia lebih suka menghabiskan waktu untuk mengejar kepentingannya sendiri dan memperlakukan orang-orangnya dengan baik, seperti Lingqi dan Mo Xiaolang. Namun, baginya, dibandingkan dengan semua hal ini, kelangsungan hidup umat manusia jauh lebih penting. Ia percaya bahwa semua orang yang dekat dengannya akan mendukungnya jika ia memilih jalan ini, termasuk Lingqi. Dia selalu diam-diam mendukungnya. Longchen bukanlah orang yang pelin-pelan. Dia lebih tegas daripada orang lain. Ketika Kaisar Zenwu memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuat pilihan, dia memenuhi janjinya di depan ratusan juta pengikut. Dia memenuhi janji yang dibuatnya di hadapan seratus juta pengikut. Dia berkata dengan tegas dan lugas, bagaimana mungkin aku rela menyerahkan sesuatu yang sebagus pilar penekan iblis emas. Untuk pertama kalinya, Kaisar Agung Zenwu menertawakan kata-kata bijaksananya. Meskipun kamu masih muda, aku mengagumi keberanianmu. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan. Mereka berada di pusat 99 kolom penekan setan emas. Saat mendongak, terlihat 99 pilar penekan iblis emas yang perkasa dan mendominasi. Pilar-pilar itu seperti pilar yang menopang langit, menembus langit. Setiap pilar penekan iblis emas diukir dengan pola yang rumit. Karena merupakan tulang punggung naga emas bercakar lima, terdapat banyak sisik naga emas. Kaisar Agung Zenwu segera mengaktifkan pilar penakluk iblis emas. Cahaya keemasan tersebar dari 99 pilar penakluk iblis emas, menutupi tanah dengan rapat, membentuk formasi susunan emas di bawah kaki mereka. Kita akan segera mencapai inti bintang kekaisaran. Disanalah jantung penguasa kota yang teraniaya di segel. Begitu Zenwu Agung selesai berbicara, Longchen menyadari bahwa seluruh formasi emas itu tenggelam. Ia juga tenggelam ke dalam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sekelilingnya hanya ada tanah. Saat ia tenggelam lebih dalam, warna sekelilingnya berangsur-angsur berubah menjadi merah menyala. Suhu juga meningkat. Segala sesuatu tampaknya telah berubah menjadi lava. Suara kaisar Zenwu Agung melemah. Itulah kali pertama dia menyelam begitu dalam ke bawah tanah. Bintang kekaisaran tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai planet kecil. Dengan kecepatan turunnya susunan emas itu, mereka akhirnya mencapai tujuan setelah sekitar seperempat jam. Selama proses ini, keduanya tidak berkomunikasi satu sama lain. Jantung Longchen mulai berdetak lebih cepat. Dia akan berhadapan langsung dengan jantung penguasa kota yang teraniaya. Seperti apa rupa mengerikan benda yang telah disegel selama bertahun-tahun ini? Apakah itu jantung hitam dan mengerikan yang terus berdetak dan mengeluarkan jeritan hantu jahat? Hanya memikirkan hal seperti itu ada di negara dewa saja sudah membuatnya merasa jijik. Satu-satunya penghiburan adalah dia mungkin dapat mengendalikan item dao berpola 8, 99 kolom penekan iblis emas. Melampaui batasmu untuk menggunakan item dao akan menyebabkanmu terluka parah. Kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk mengendalikan 99 golden demon suppressing kolom sepenuhnya. Sepuluh atau kurang seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi setelah menyempurnakannya, kamu harus berhati-hati. Jangan main-main. Kaisar Zenwu mengingatkannya. Longchen memahami hal ini. Feng Zilin telah menggunakan tendon naga angin secara berlebihan, yang telah menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Meskipun 99 pilar penekan iblis emas adalah benda-benda dao berpola 8, benda-benda itu memiliki kelebihan. Benda-benda itu tersebar dan jumlahnya banyak. Longchen tidak dapat mengendalikan semuanya. Dia dapat membiarkan pilar penekan iblis emas menekan hati penguasa kota yang dizalimi, dan dia dapat menggunakan beberapa sesuka hatinya. Bagaimanapun juga, Kaisar Zenwu telah berkata bahwa jantungnya hampir sepenuhnya lelah. Setelah tiba di tempat tujuannya, Longchen mendapati bahwa suhu di sekitarnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Bidang penglihatannya dipenuhi dengan lava merah menyala. Ini berada di dekat pusat bintang Kekaisaran. Tiba-tiba, ruang merah menyala muncul di tengah-tengah bebatuan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang ruang ini adalah lapisan film cahaya merah menyala. Cahaya yang mengalir itu indah, tetapi pada kenyataannya, jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin akan meleleh di sini. Setidaknya seseorang harus melewati dua kesengsaraan nirwana untuk bisa bertahan di sini dalam waktu yang singkat. Tubuh Longchen sebanding dengan Marsial Venerable, jadi ini tentu saja bukan masalah. Namun, jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia mungkin akan pingsan. Inilah hati Tuan Krota yang teraniaya. Kaisar Zenwu menunjuk ke tengah ruang ini. Longchen mengikuti arah yang ditunjuknya dan langsung tertegun. Di atas lava merah menyala itu mengapung sebuah peti mati es kristal yang transparan. Peti mati es kristal itu tidak besar, dan orang bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Di dalam peti mati es kristal ini terbaring seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini diselimuti es, dan rambutnya yang panjang dan berwarna biru laut mengalir di punggungnya. Kecantikannya sangat menakjubkan. Longchen pernah melihat wanita cantik sebelumnya, seperti Lingqi dan Li Suanji. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki dampak visual sekuat wanita di dalam peti mati es kristal itu. Kulitnya yang putih bersih diselimuti embun beku, dan bentuk tubuhnya yang elok benar-benar sempurna. Pinggangnya ramping seperti ular, bokongnya bulat dan putih sempurna, paha ramping, payudara montok, dan sedikit rumput biru harum di antara kedua kakinya. Semua ini menggugah imajinasi. Wajahnya yang dingin, bulu matanya yang lentik, hidungnya yang elok, dan bibirnya yang seperti batu giok semuanya memesona. Wanita yang terbaring di dalam peti es kristal bagaikan harta karun langka ini sebenarnya adalah jantung dari penguasa kota yang disalimi. Ini jauh berbeda dari hati hitam dan ganas yang dibayangkan Longchen. Satu-satunya bukti adalah manik emas melayang di atas peti mati es kristal. Ada total delapan tanda dao pada manik-manik itu, dan manik-manik itu terus berputar, membentuk 99 bayangan yang menekan peti mati es kristal, melumpuhkannya. Terkejut, kan? Waktu pertama kali melihatnya, ekspresiku juga sama. Kaisar Zenwu berkata dengan sungguh-sungguh. 1540. Jelas itu jantung, tetapi mengapa seorang gadis muda? Apalagi gadis itu masih sangat muda. Hal ini membuat penguasa kota yang teraniaya menjadi lebih misterius. Dari suara dan kepribadiannya, tidak diragukan lagi bahwa penguasa kota yang disalimi adalah seorang laki-laki. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Yang kutahu dia dulunya adalah seorang hakim kota di domain dewa abadi. Aku tidak tahu seberapa tinggi statusnya, atau seberapa kuat dia. Yang kutahu dia membenci kita, dan para senior menyegel hatinya di tempat ini. Kita harus melindunginya. Kata Kaisar Agung Zenwu. Long Chen mengamati gadis cantik itu sebentar. Karena dia ditekan oleh kolom penekan iblis emas, Long Chen tidak bisa merasakan auranya. Dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Pandangannya beralih ke bola emas dengan delapan pola dao. Ini adalah fondasi dari pilar penjara iblis emas. Kekuatanmu belum mencapai persyaratan untuk menyempurnakannya, tetapi aku dapat membantumu dan membiarkanmu mengendalikan pilar penjara iblis emas untuk sementara. Hanya dengan begitu aku dapat mentransfer hati ini ke kerajaan dewa milikmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus berhati-hati. Long Chen mengangguk. Itu memang harta dao berpola delapan. Saat itu, Master Pedang Lingwu telah menggunakan dua pedang dewa, Pedang Pemurnian Jiwa Bima Sakti, untuk menekan Long Chen. Golden Demon Suppression Column adalah harta karun dao yang setingkat dengan Milky Way Soul Ravening Sword. Kekuatan sejatinya bahkan lebih kuat dari Milky Way Soul Ravening Sword. Bagaimanapun, True Emperor Palace memiliki banyak harta karun dao berpola delapan lainnya, tetapi Golden Demon Suppression Column adalah yang paling berharga. Pada bola emas tersebut, bayangan dari 99 pilar penjara iblis emas mengelilingi peti es kristal tersebut, menekannya sehingga peti es kristal tersebut tidak dapat bergerak. Anakku, apakah kamu sudah membuat keputusan? Kaisar Agung Zen Wu memberi Long Chen kesempatan untuk memilih. Jika Long Chen memilih untuk menyerah, dia tidak akan memaksanya. Long Chen sudah membuat keputusannya. Penyesalan bukanlah gayanya. Tanpa ragu, dia berkata, ini adalah artefak dao dengan delapan pola dao. Bagaimana saya bisa menyempurnakannya? Kaisar Agung Zen Wu berkata, total ada 99 jiwa naga emas bercakar 5 di dalam bola emas ini. Kamu adalah prajurit naga, dan naga iblis bertanduk merah satu tingkat lebih tinggi dari naga emas bercakar 5. Dengan kekuatan naga milikmu dan bantuanku, kamu akan membutuhkan waktu 49 hari untuk menutupi formasi penekan iblis di dalam bola emas ini sepenuhnya. Setelah kamu terbiasa mengendalikan formasi penekan iblis, kamu akan mampu melakukannya. Sementara itu, kamu dapat mengabaikan sepenuhnya gerakan peti es kristal. Dengan perlindungan Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen tidak perlu khawatir. Sejujurnya, dia sangat gembira bisa memiliki artefak dao terbaik di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam. Setelah mencapai tingkat kesembilan alam bela diri ilahi, kekuatannya telah meningkat pesat. Berikutnya adalah kesempurnaan Agung Marsial Dao. Namun, kesempurnaan Agung Marsial Dao tidaklah mudah. Jika Long Chen dapat membiasakan diri dan menguasai pilar penekan iblis emas, itu akan menjadi kekuatan tempur yang pasti akan melampaui pedang lingki dan pedang pembunuh dewa dalam waktu singkat. Tentu saja, kedua pedang dewa ini bahkan lebih berharga. 99 pilar penekan iblis berwarna emas dapat menggemparkan dunia. Mengikuti kaisar Agung Zen Wu, Long Chen secara bertahap turun ke peti mati es kristal. Jika dilihat dari dekat, gadis dalam peti es kristal itu bahkan lebih cantik. Dadanya naik turun tanpa malu-malu, pinggangnya ramping dan panjang, dan kakinya lurus dan ramping. Kemisteriusannya samar-samar terlihat. Pria biasa tidak akan mampu menahan godaan yang begitu ekstrim. Tetapi ketika dia membayangkan bahwa dia adalah jantung dari penguasa kota yang dizalimi, Long Chen tidak dapat menahan rasa mualnya. Penampilan hanyalah ilusi, tetapi jiwa adalah hal yang mendasar. Pada titik ini, Long Chen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Seluruh perhatiannya tertuju pada bola emas. Kaisar Agung Zen Wu melayang di belakangnya. Fokus dan gunakan jiwamu untuk berkomunikasi dengan mereka. Kamu adalah seniman bela diri naga, jadi kamu harus memahami harga diri naga suci. Aku hanya bisa memberimu kekuatan. Terima kasih, Kaisar. Long Chen benar-benar fokus. Di dunianya, semua godaan telah lenyap. Dia benar-benar tenang dan hatinya damai. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya dan perlahan-lahan meraih bola emas itu. Dengung, dengung. Bola emas itu bergetar, dan cahaya seperti bila pedang menusuk ke arah Long Chen, seolah-olah sedang memamerkannya kepada Long Chen. Tubuh Long Chen kuat, dan pertunjukan kekuatan pihak lain bukanlah masalah baginya. Sisik naga berwarna merah darah mulai muncul di tangannya, menutupi seluruh tubuhnya. Aura naga suci murni dilepaskan dari tubuhnya. Kaisar Agung Zen Wu tidak tahu tentang naga spiritual darah primordial. Meskipun warisan naga leluhur belum selesai dan hanya tinggal selangkah lagi, itu masih merupakan penghalang besar bagi jiwa naga suci biasa. Oleh karena itu, ketika Long Chen berubah menjadi wujudnya saat ini, ia mengulurkan tangan kirinya. Bola emas itu mengeluarkan suara menderu dan bergetar, tidak berani bergerak. Hal itu memungkinkan tangan Long Chen untuk menggenggam bola emas itu. Ketika dia menggenggam bola emas itu, Long Chen merasakan kekuatan yang murni, dahsyat, dan sombong mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah inti dari 99 pilar penjara iblis emas. Saat kekuatan itu mengalir, kesadarannya perlahan-lahan memasuki dunia di dalam pilar penjara iblis emas. Di dalamnya terdapat dunia emas yang luas. Emas murni. Kabut emas memenuhi langit. Di tempat yang jauh, formasi susunan emas tergantum di udara. Di seluruh dunia ini, ada total 99 formasi susunan dengan berbagai ukuran dan bentuk. Susunan kuno ini adalah sumber kekuatan pilar penjara iblis emas. Mereka berputar dengan kecepatan yang berbeda, terkadang lambat, dan terkadang cepat, tanpa suara. Saat Long Chen turun ke dunia ini, seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Kemudian, Long Chen melihat cahaya kemasan berkelap-kelip di tengah 99 formasi susunan. Sebanyak 99 naga ilahi emas merangkak keluar dari formasi susunan di tengah cahaya kemasan. Tubuh masing-masing naga ilahi sangat besar, menutupi langit. Dikelilingi oleh mereka, Long Chen seperti serangga kecil. Salah satu naga emas ilahi memiliki kumis naga besar yang tebalnya lebih dari 10 kali lipat ketebalan pinggang Long Chen. Mata emas besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka, seolah-olah mereka telah tertidur selama bertahun-tahun. Bola mata besar itu menatap Long Chen dalam sekejap mata. 99 naga emas cakar lima terbang ke udara dan mengepung Long Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen ditutupi sisik naga berwarna merah darah. Aura naga suci paling murni di tubuhnya mencegah naga emas bercakar lima menyerangnya dengan segera. Namun, mereka masih menatap Long Chen dengan curiga, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan keberadaan seorang prajurit naga. Long Chen tidak berani bertindak gegabuh. Sejujurnya, ketika 99 raksasa kuno yang menutupi langit mengamatinya, dia masih panik. Jiwa-jiwa naga ini tidak rusak parah. Beberapa di antaranya bahkan masih utuh. Saat mereka berada di puncaknya, kekuatan tempur mereka setidaknya mendekati dewa. Mereka bukanlah naga yang terkuat. Naga leluhur adalah naga terkuat. Itu adalah level yang bahkan tidak bisa dicapai oleh dewa. Harus dikatakan bahwa naga suci rata-rata setara dengan dewa dari klan manusia atau klan iblis. Anakku, bagaimana perasaanmu? Suara Kaisar Agung Zen Wu terdengar dari luar. Mereka tidak menyerangku, kata Long Chen jujur. Kaisar Agung Zen Wu sedikit terkejut. Kemudian dia berkata, ingat, dapatkan kepercayaan mereka. Long Chen mengerti. Dia benar-benar melepaskan aura naga spiritual darah primordial dari tubuhnya, dan bahkan sebagian aura naga kosmik void ada di dalam jiwanya. Naga leluhur adalah sumber dari naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di mata naga ilahi, naga leluhur adalah dewa. Ketika Long Chen benar-benar mengungkapkan aura ini, 99 naga emas lima cakar merata pada saat yang sama. Mereka menundukkan kepala dan bersujud di depan Long Chen. Ini adalah tanda penyerahan diri kepada Long Chen. Itu bukan hanya ketundukan, tetapi juga kekaguman. Rasa kagum yang mendalam. Tentu saja, mereka hanya merasakan aura naga leluhur. Setelah ratusan juta tahun, jiwa naga mereka telah lama kehilangan kesadaran. Yang tersisa hanyalah naluri. Mereka tidak dapat memahami makhluk seperti naga leluhur, tetapi mereka secara naluriah menghormatinya. Rasa kagum semacam ini membuat Long Chen dapat mempelajari formasi penekan iblis dengan mudah. Mereka masih belum menyerangmu, lanjut Kaisar Agung Zenwu. Long Chen sudah merasa lega. Yah, ku rasa mereka tidak akan menyerang. Mereka sangat patuh. Ku rasa aku bisa mengambil kekuatanmu dan mulai mengintegrasikan formasi penekan iblis. Kaisar Agung Zenwu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Long Chen. Dia tidak tahu banyak tentang prajurit naga. Dia hanya bisa berkata, tampaknya pilar penakluk iblis emas dirancang untuk prajurit naga. Leluhur yang memperoleh pilar penakluk iblis emas adalah prajurit naga, naga emas bercakar 5. Kaisar Besar Zenwu benar. Semua harta karun dao yang berhubungan dengan naga dewa sangat mudah digunakan oleh prajurit naga, dan batasannya sangat rendah. Tiang penakluk iblis emas awalnya milik Long Chen. Tiba-tiba, telapak tangan lebar menutupi punggung Long Chen. Kekuatan besar dan agung berpindah dari telapak tangan Kaisar Agung Zenwu ke tubuh Long Chen. Berkonsentrasilah. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat setidaknya 10 hari. Long Chen mengangguk. Ia merasa bahwa kekuatan Kaisar Agung Zenwu telah memberinya cukup dukungan, yang memungkinkannya untuk mengabdikan dirinya pada studi tentang formasi penekan iblis. Saat ia mempelajarinya lebih dalam dan menyempurnakannya, ia menambahkan jejaknya sendiri ke dalam formasi penekan iblis. Suatu hari, ia akan dapat sepenuhnya mengintegrasikan 99 formasi penekan iblis dengan jiwanya. Jika saat itu tiba, dia akan menjadi penguasa penuh kolom penakluk iblis emas. Ini pasti memakan banyak waktu. Formasi penekan iblis berasal dari abad pertengahan. Formasi ini rumit dan beragam. Formasi ini terutama memiliki kekuatan ganda berupa serangan kritis dan penyegelan. Sebagian besar formasi memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan lain menjadi dua atribut ini. Pada saat yang sama, formasi ini juga memiliki kemampuan untuk berubah. 99 Pilar penakluk iblis emas dapat berubah sesuai keinginan. Pilar-pilar itu bahkan dapat diintegrasikan ke dalam pilar penakluk iblis penopang langit. Sebulan kemudian, Long Chen telah menguasai semua formasi penekan iblis. Dia siap untuk mengintegrasikan bola emas ke dalam tubuhnya. P foreigners! Terima kasih.